Selamat malam teman-teman pola hidup sehat, khusus malam hari ini yang saya undang sesuai dengan temanya, pola nafas untuk kanker. Memang olah nafas bisa menyebukan, secara teori bisa, secara kenyataan pun banyak kesaksian. Cuma teman-teman yang mencari kesembuhan tentu harus belajar juga dari mereka-mereka yang sembuh. Yang bikin sembuh itu bukan karena masuk WA grup pola hidup sehat, tapi WA grupnya jarang dibuka. Saya ada, kasihan banget Pak, saya baru angkat kena miyum kista di rahim, angkat rahim. Jadi anggota WA grup bulan Juli. Anda ikut dari bulan Juli kok sampai angkat rahim? Saya jarang buka WA grup, saya punya dua nomor yang di WA grup itu yang HP-nya jarang dipakai. Kalau yang model-model seperti ini tidak bisa sembuh. Tapi mereka yang ikut olah nafas sehari tiga jam sekali. Saya terima WA-nya Pak, tumor saya sudah dari sekepel menjadi titik. Ada juga yang tetap kemo radiasi, tidak berani. Kayak Gavilla, kayak tipus Pak, kayak Ibu Nova di Medan, tidak berani. Tetap kemo. Tapi sebulan sebelumnya olah nafas rutin. Waduh Pak, saya bahkan berani untuk tidak minum obat anti nyeri, anti sakitnya nggak diminum. Jadi memang dimaklumi ya. Saya itu kalau ketemu banyak orang yang kena angker itu kan sebenarnya sebelum juga saya mengenal olah nafas. Saya ikut pelayaran namanya SOS. Sahabat orang sakit yang berawal dari Singapura, lalu ada di Makassar, di Penang, Batam, dan macam-macam dengan rumah singgahnya. Itu saya belum mengenal olah nafas. Itu pelayanan Kristen sebenarnya. Kita kesembuhannya lewat doa, 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 atau pertolongan, galang dana. Wah satu orang galang dana sampai 2 miliar, 3 miliar, habis kalau orang kanker. Tapi ya gimana? Tapi itu saya mulai berkenalan dalam arti berjumpa dengan orang-orang kanker itu ya paham banget sih. Kayak orang kena COVID gitu ya. Yang ini meninggal, yang ini meninggal, yang ini meninggal. Jadi kena vonis kanker itu kayak kena vonis kematian. Tinggal 6 bulan, tinggal 3 bulan, tinggal 2 tahun. Kalau kemoralis bisa sembuh, tapi begitu sembuh pun dengar yang lain 2 tahun lagi kambuh, 3 tahun lagi kambuh. Sampai saya berjumpa para survivor yang 17 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang tertinggi ya Pak Wawur Untuk, 30 tahun tanpa kambuh, tanpa relapser. Orang-orang yang sembuh dan tanpa kambuh ini ya boleh dikatakan 100% sama. Semuanya menjalani pola hidup sehat. Dan ketika saya terlibat dalam olah nafas ini kan tadinya hanya untuk diri saya sendiri. Ya untuk sembuh dari diabet, tapi mengalami perkenalan dengan orang-orang lain yang sembuh bukan cuma diabet. Apalagi waktu saya berguru belajar dari Bim Hof. Memang bukan di Indonesia, Bim Hof kan di Eropa. Tapi di testimoni-testimoninya yang di-upload, insomnia sembuh, GERD sembuh, autoimun sembuh, sklerosis sembuh. Jadi saya mulai merasa bahwa ini bidang saya, panggilan saya untuk selama ini cuma ngedoakan, ngedoakan. Karena saya di orang Kristen kan dikenal sebagai pendeta. Apa pendeta jarut gitu ya. Kemana-mana kebaktian, KKR, doa kesembuhan. Maksudnya cuma doain tok gitu ya. Maksudnya cuma ngalang dana tok gitu ya. Kayaknya yaudah, mati olah nafas. Dari bulan Juli, belum lama ya. Saya baru ngajar olah nafas itu bulan Juli tahun lalu. Tapi saya sudah terima yang sklerosis sembuh, autoimun 13 tahun sembuh, sembuh udah mati lepas obat. Yang insomnia lepas obat tidur, yang GERD sembuh, yang alergi. Sembuh itu dalam hati gini, kalau orang alergi udang, kasih obat gak gatel lagi, ya makan udang, tambuh lagi. Sembuh itu makan udang, ditabrak sekalian pantangannya gitu kan. Ditabrak pantangannya tujuh hari berturut-turut, gak gatel lagi. Itu namanya sembuh. Nah itu berjumpa orang-orang yang seperti itu. Itu makin membakar semangat saya untuk kasih pelatihan olah nafas. Tapi memang umum sekali, semua orang sakit datang. Memang olah nafas itu sebenarnya, kalau yang saya pelajari di Wim Hof, John Kabat-Sin, dan juga Senci, itu kan satu modul untuk semuanya. Nah, tapi ada tapinya. Waktu saya belajar Wim Hof pun, Wim Hof itu mengajarkan tiga. Saya ulangin lagi, Wim Hof itu mengajarkan tiga. Breathing teknik, ice bathing, sama main fokus. Jadi gak ada. Wim Hof itu bilang ini Wim Hof dua. Itu kan istilah saya. Wim Hof satu juga gak ada, itu pendahuluan aja. Untuk melihat beri gini apa enggak, saturasinya berapa. Tapi Wim Hof itu juga mengajarkan breathing teknik, yang saya sebut dengan Wim Hof dua, ice bathing, mandi air es. Kenapa orang sakit, lutut, radang, dikompres pakai es batu. Karena di lokasi di mana dikompres, itu muncul protein kompleks, namanya interleukin 10. Jadi logiknya sederhananya itu, kenapa dikompres? Kok coba kompres? Berendem aja di es sekalian. Nah ternyata yang diajarkan Wim Hof ini membawa fenomena kayak kesembuhan mujizat, dokter, profesor, resesor. Akhirnya meneliti. Orang dikasih baju plastik di aliri air es. Sebelumnya diambil darahnya, lihat interleukin 10-nya berapa. Interleukin 10 itu anti-inflammasi. Ternyata grafiknya eksponensial. Itulah kenapa radang sembuh, nyeri sembuh. Orang sakit gak perlu minum, anti rasa sakit lagi. Karena pertumbuhan interleukin 10-nya itu eksponensial. Tapi Wim Hof sendiri itu tidak mengajarkan cuma breathing teknik. Dia ada mind fokus. Mind fokusnya ini jarang di YouTube, karena itu kelas berbayar. Mind fokusnya Wim Hof itu kayak MBSR, MBCT. Kalau MBSR, MBCT, breathing teknik, bahasanya rumit, inilah kenapa ini pendahuluan. Malam ini kita hadirkan mas Gunggung. Bahasanya sederhana. Nah, nafas pelan, nafas cepat. Jadi Wim Hof ini kayak nafas cepat. Tapi Wim Hof itu juga ada main fokus. Wim Hof itu juga mengajarkan untuk tutup mata, buka tangan, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Jadi gak bisa hanya nafas cepatnya terus. Aritmia nanti. Jantungnya bermasalah nanti. Nah, sekarang kita udah beberapa kali dengan mas Gunggung. Ini adalah kalau di Indonesia. Udah puluhan tahun. Saya itu baru satu tahun. Semangatnya aja saking terpesona dengan olah nafas. Aduh, kenapa? Aku gak kenal mas Gunggung 10 tahun lalu. Kalau muridnya mas Gunggung yang belum selesai belajar, Raja Berang dibuka pada depokan. Terus bisa lama. Jadi ya, tapi semuanya ada waktunya. Nah, ini dia mas Gunggung. Selamat malam, mas Gunggung. Selamat malam, pelajar Rauti. Dan semua yang hadir pada malam ini. Semoga sehat selalu ya. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Suara saya jelas. Mas Gunggung ini punya alat-alat ya dibilang canggih boleh, tapi mungkin lebih cocok dibilang ilmiah dan terukur untuk mengukur frekvensi nafas. Ada studio atau ada kliniknya, ada tempat workshopnya di Jakarta Timur ya, mas? Oh, Jakarta Timur. Di Otista. Nah, di Otista. Jadi teman-teman yang mau belajar on-site, ya, menurutnya berbayar ada. Tapi nanti yang di WA Grup Pola Hidup Sehat saya sudah umumkan, tapi yang kanker mungkin malah belum, besok pagi sambil menge-post rekamannya, saya akan umumkan ada pembelajaran 21 hari. Ya, nggak tiap hari, tapi itu totalnya 21 hari. Menarik. Tiap hari? Tiap hari. Tiap hari. Selama 21 modul, eh, 21 sesi. Menariknya itu bayarnya sukarela. Ini dibandingkan yang punya saya ya. Teman-teman ikut yang punya saya berbayar kan 2 juta loh satu bulan. Jadi ini ada komparasi. Tapi kan saya itu nggak mau begini. Misalnya gini, wah ini sukarela tak umumkan nanti yang punya saya nggak laku dong. Berkat Tuhan itu yang Tuhan yang atur. Saya bikin 2 juta sebulan, ya ikut ya 40 orang. 45 orang ya nggak pernah kurang. Karena memang modulnya ada bedanya. Soal olah nafasnya ya bayar sama gratis sama. Waktu bayar lebih banyak saya ajarkan. Bukan sisi olah nafas. Hati, pikir, jiwa, roh, dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita langsung saja. Karena kita sudah pernah perkenalkan Mas Gunggung dari pendiri dari olah nafas Ritme yang sudah belasan tahun di Indonesia. Malam hari ini akan menyampaikan materi mengenai olah nafas untuk kanker. Langsung saya serahkan saja. Nanti di akhir acara kita akan bertanya-jawab. Teman-teman boleh tulis di chat. Saya akan bacakan untuk Mas Gunggung. Silahkan Mas. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Jarut. Dan salam kenal untuk semuanya. Saya lagi bagi yang baru kenal. Pernahkan nama saya Mas Gunggung. Saya sebenarnya juga sama penyuka dengan olah nafas. Karena kebetulan takdir saya bertemu dengan Merpati Kuti dulu awalnya. Merpati Kuti waktu saya tahun 93 lah kurang lebih. Jadi sampai sekarang disiap. Jadi ya sekitar 93 sampai 2023 ya. Ya 25 tahun lebih lah. Nah kemudian saya mengembangkan sendiri konsep yang saya luaskan dari guru-guru saya di Merpati Kuti. Lalu mengkristal, mengerucut menjadi sesuatu yang sebetulnya nafas ritmo. Setelah melalui perjalanan panjang latihan pribadi, kembali bersama teman-teman, menelusuri jurnal, membaca, melakukan eksperimen ujim dan sebagainya, membeli alat, mengukur, kemudian mengerucut menjadi semuanya masalah frekuensi saja. Semua masalah frekuensi. Jadi ketika frekuensi kita sama, kita ketemu frekuensi kita tidak sama, maka dalam fisika juga ada hukum di mana frekuensi yang saling bertemu itu saling menguatkan, disebut sebagai frekuensi konstruktif, ada juga yang saling ketemu, saling menegasikan, disebut sebagai frekuensi destruktif. Dan ini bisa kita pakai untuk terapi, kemudian melakukan perbaikan, perubahan daya hidup, kemudian perubahan pada pikiran, perasaan, kolbu, dan sebagainya. Banyak sekali termasuk raga. Jadi ternyata kuncinya di frekuensi. Bahkan Tesla juga pernah bilang, dulu ya, entah ini motonya betul atau tidak, tapi kami meyakininya itu benar, bahwa jika kita mengetahui rahasia dari semesta itu, kita harus melihat dari sudut pandang energi, frekuensi, dan getara. Dan kebetulan, kebetulan ilmu merupati putih itu adalah intinya ada pada ilmu getara. Jadi kami adalah perguruan yang mungkin sudah sangat familiar sekali. Salah satu perguruan yang sangat familiar dengan konsep energi, frekuensi, dan vibrasi. Karena kita sudah mainan dengan di saat orang nggak percaya dengan gini-gini, dengan lapak tangan didekatkan, di depan dada dirasakan. Kita sudah melakukan itu belasan tahun. Dan kita meyakini, karena kita tahu rasanya. Kita punya satu set latihan yang bisa men-generate power pada tubuh getaran kita besar. di saat orang lain mungkin nggak percaya dengan bagaimana terapi, lapak tangan didekatkan, ke bagian yang sakit. Misalnya di sini ada yang sakit, kalau kita seluruhkan energi, kita sebutkan menyalurkan getaran, mungkin di tempat lain menyalurkan chi, atau prana, atau reiki, dan sebagiannya. Orang yang nggak percaya dengan seperti itu, kita sudah melakukan. Dan kita tahu karena kita merasakan betul di lapak tangan ada rasanya. dan kita uji melalui serangkaian pemataan benda keras. Memang ujuannya kalau di merupakan itu seperti itu. Bagi yang benar, maka ya nggak apa-apa. Dia nggak akan cenderah tangannya. Bahkan yang badannya besar, seperti hulk, misalnya di luar sebesar itu, bisa kalah dengan perempuan kemahyu yang badannya tulangnya kecil. Karena energinya besar. Kita sudah sangat familiar. Maka kita tidak menganggap bahwa hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang klinik atau mistik. Kita hanya belum tahu dasar logikanya saja. Kita belum punya cukup penelitiannya saja untuk membuktikan moral seperti itu logis dan medis dan bisa dipraktekin ke apa saja. Oke, balik ke cancer. Ini saya langsung share saja. Saya share langsung share stream saja. Jadi kalau bicara CA itu memang sangat kompleks sekali. Kenapa saya bilang sangat kompleks sekali? Karena sampai detik ini pun masih berdebat. Apa penyebab utama dari sel bisa menjadi anomali? Sebagian karena daya hidup, bisa saja benar. Sebagian karena mungkin hal-hal lain dari faktor makanan, dari pikiran, dari stres, dan sebagainya. Ya mungkin saja benar. Dan semuanya kecenderungannya benar. Karena itu bisa dikategorikan sebagai penyebab-penyebab yang menumbuhkan sebuah sel tidak anomali. Karena dari sananya tidak anomali. Kalau kita perhatikan gimana jari kita memanjang, lalu berhenti pergumbuhannya, tidak manjang terus. Jadi jari kita masing-masing itu tidak manjang terus. Kuku ya begitu juga. Memanjang, lalu dia berhenti. Memang dia akan terus-menerus. Tapi kalau begitu dipotong, begitu saja. Tidak lantas ujungnya kemudian nusuk ke jari. Telinga juga begitu. Telinganya jadi panjang. Berarti ada pengaturan dari daya hidup itu yang memang tidak menyebabkan terjadinya anomali. Sebagian menurut teori enzim, mengatakan bahwa heterogenetik, bahwa ini gennya on dan off. Ya mungkin saja. Mungkin saja gennya on dan off. Tapi itu pun masih sifatnya probabilitas. Keberapa referensi penyelidikannya itu diantara ketika ada dua orang identik, kembar identik. Yang satu dikasih sebagai hidup A, satu gaya-gaya hidup B, lalu salah satu gaya hidup itu membahas terjadinya cancer pada salah satu yang membahas identik ini. Sementara satunya tidak. Kemudian ada juga penelitian di mana orang-orang yang tinggal di daerah tertentu itu memiliki kecenderungan cancer yang lebih sedikit dibandingkan orang yang tinggal di daerah tertentu, juga misalnya di ketinggian. Orang-orang yang tinggal di high altitude atau ketinggian memiliki kecenderungan CA yang lebih rendah dibandingkan yang biasa. Kemudian ada juga penelitian di mana orang-orang yang tinggal di suatu daerah yang memiliki pola makan rakyatnya, masyarakatnya yang senang dengan rempah, senang dengan hal-hal yang sifatnya, bumbu-bumbu rempah yang seperti itu merik, itu menurut kecenderungan lebih rendah pada CA-nya. Jadi banyak sekali. Oke, ini suaranya jelas ya, karena ini banyak beberapa peserta ini bilang tidak terdengar suaranya. Oh, suara jelas ya? Oke. Oh, jelas, berarti di sana. Berarti mudah-mudahan peserta di cek dulu suaranya. Lanjut ya. Nah, kemudian dari hal seperti itu, lalu ada penelitian-penelitian medis yang tersebut sebagai standar layanan medis, tapi ada juga standar layanan non-medis. Kalau saya menyebutnya adalah dalam bahasa unumnya sebagai complementary and alternative medicine, atau HEM. Ini pengobatan komplementer dan alternatif merupakan istilah untuk produk dan praktik medis yang bukan merupakan bagian diperawatan standar medis. Ini harus dibahas. Kenapa? Karena ini penting sekali dipahami sebab jalan yang dilakukan oleh Pak Jarut dan juga saya adalah bukan jalan standar medis. Jalan standar medis ini tersebut sebab apa yang dilakukan Pak Jarut dan Indonesia ini adalah complementary and alternative medicine. Akhirnya begitu. Orang-orang dengan pemahaman KEM ini dapat digunakan untuk membantu mengatasi efek samping pemobatan kanker seperti mua, nyering, dan kelahan. Menghibur biur mereka sendiri dan meringankan khawatiran pemobatan kanker dan stres terkait. Mereka juga merasa bahwa melakukan sesuatu untuk membantu perawatan diri mereka sendiri. Kemudian mencoba untuk mengobati atau menyebukkan kanker pada dirinya. Nah ini orang-orang dengan kanker dapat digunakan pengobatan komplementer dan alternatif. Dan ini memang diakui. Apa saja isinya untuk kita lihat. Yang pertama adalah pengobatan integratif, ada pengobatan konvensional, ada layanan standar medis, ada pengobatan komplementer, ada pengobatan alternatif, dan kemudian kita akan lihat satu persatu. Apa itu pengobatan integratif? Ini hanya teori saja. Tapi ini penting sekali, karena nanti ada hal-hal yang sifatnya tradisional pun masuk ke sini. Seperti apa kita lihat. Pengobatan integratif adalah pendekatan perawatan medis yang menggabungkan pengobatan konvensional dengan praktik yang telah terbukti aman dan efektif melalui ilmu pengetahuan. Jadi yang telah terbukti aman dan efektif melalui ilmu pengetahuan. Biasanya sudah ada di jurnal-jurnal, saya ngemask kontrol trial, atau double blind, sejenis itu. Pengobatan ini sering menekankan preferensi pasien dan mencoba untuk menangani aspek kesehatan mental, fisik, dan spiritual. Jadi integrasi dari mental, fisik, dan spiritual. Jadi kayak misalnya PHS-nya Pak Jarod, ada pola makan, ada ruhnya, sampai ke spiritual, sampai ke ruhnya juga. Fisiknya juga. Berarti nutrisi, makanan, mental, ada main fokusnya. Ada kemudian feeling-nya, macam-macam. Dinyaris aspek tradisional, padahal diri tradisi agama dan budaya, ini juga ada. Pengobatan konvensional, sistem di mana proses kesehatan yang bergera, atau medikal rektor, dokter, atau MD, mengobati gejala dan penyakit menggunakan obat-obatan, radiasi, atau operasi. Ini juga dipraktekan oleh profesional kesehatan lainnya, seperti perawat, apotekar, asisten dokter, dan terapis. Ini juga bisa disebut sebagai pengobatan alopatika, biomedik, pengobatan barat, arus utama, mainstream, atau orthodox. Beberapa perawatan medis konfinal juga merupakan praktisi kem ini. Ada juga lainan standar medis, yaitu pengobatan yang diperima oleh para ahli medis sebagai pengobatan yang tepat untuk suatu jenis penyakit tertutup, dan banyak digunakan oleh para profesional kesehatan. Ditersebut sebagai konsep terbaik, standar perawatan dan terapi standar. Ini ya kalau yang standar medisnya. Ada juga pengobatan komplementer. Digunakan bersama dengan perawatan medis standar, tetapi tidak dianggap dengan sendirinya sebagai pengobatan standar. Salah satu contohnya adalah kupungtur, yang dapat mengurangi beberapa efek samping pengobatan kanser. Kemudian yang terakhir adalah pengobatan alternatif, digunakan sebagai pengganti perawatan medis standar. Salah satu contohnya adalah menggunakan diet khusus untuk mengobati kanker, daripada obat kanker yang diresetkan oleh ahli onkologi. Jadi dari beberapa jenis yang lima tadi, ini yang dilakukan oleh saya, kemudian Pak Jarod, ini bersinggungan dengan definisi-definisi tadi. Jadi kita adalah orang-orang yang melaksanakan komplementeri dan alternatif medis. Nah, jenis-jenis lain alternatif dan komplementer ini, apa saja ini yang menarik. Dan nanti di sini kita akan lihat. Ada yang namanya mind-body therapist. Terapi pada pikiran tubuh. Ada biologically based practice, nanti saya jelaskan ke persatu. Ada manipulatif and body based practice, ada energy healing. Tadi yang saya bilang, energy healing. Jadi pengobatan menggunakan konsep energi yang abstrak, seperti chi, prana, reiki, atau getaran, atau sejenis itu. Termasuk doa-doa. And the whole medical system. Yang lima ini apa saja. Kita lihat. Mind-body therapist. Menggabungkan mental focus, pernapasan dan gerakan tubuh, untuk membantu merilekskan tubuh dan pikiran. Beberapa contohnya adalah meditasi. Bisa dengan pasan, pengulangan kata-kata. Ini seperti transcendental meditation. Diluar sana tak pernah sekali. Itu mengulang kata atau mantra diulang berkali-kali. Atau doa, atau huruf-huruf, atau kalimat-kalimat, atau simbol-simbol yang tidak memiliki makna. Ini ada dasar-dasar simbol ini dan bagus sekali. Biasa ibat. Menggunakan mesin khusus. Pasien belajar bagaimana mengontrol fungsi tubuh tertentu yang biasanya adalah kesadaran seseorang. Jantung, setengah darah. Jadi HRV, seperti yang saya pakai dan sangat terintegrasi dengan pas ritme ini menggunakan konsep biofeedback. Meditasi, kita juga ukur HRV-nya. Kita ukur pakai alat-alat. Berapa heart rate-nya, berapa SPL2, dan sebagainya, berapa pH-nya. Itu biofeedback semua. Kemudian alatnya juga bisa dipakai untuk mengkondisikan untuk perubahan. Misalnya, alat-alat yang dipasang di dekat syarfagus yang dia mengeluarkan gitaran-gitaran listrik statis yang akan merangsang respon parasimpatik di badannya. Ada juga hipnosis. Kemudian ada juga yoga, yang sudah kita ketahui sejak lama, termasuk juga di dalamnya tai chi atau ciku. Kemudian juga ada pencitran imaginer. Jadi latihan main bending atau main fokus. Jadi kita membayangkan, mengimajinasikan, misalnya kansernya mengecil, dan sebagainya, dan sebagainya. Membayangkan seperti adegan, gambar, atau pengalaman tertentu yang membuat seseorang itu dapat membuat jadi lebih baik menurut gambaran versi dirinya. Kemudian ada aktivitas kreatif, seperti misalnya seni, musik, tarian, termasuk di dalamnya berjurus. Jadi kalau di pencaksilat ada jurus-jurus, ini juga pengobati. di tai chi ada jurus-jurus. Mungkin di gerakan-gerakan yang lain seperti senam-senam juga ada gerakan-gerakan ini juga bisa. Kita masuk sebagai main body terapis. Dan membawa juga perubahan pada aspek hormonal seperti serotonin yang meningkat, kebahagiaannya meningkat, hormon kebahagiaan seperti benda endokfinnya juga meningkat. Kemudian ada juga biologi base practice. Ini menggunakan benda-benda yang ditemukan di alam. Contohnya, vitamin. Vitaminnya harus apa, harus dilengkapi. Kita cek dulu apa yang kurang. Baik secara medis atau sains yang menggunakan uji kimia lidara atau mungkin bagi sebagian yang percaya dengan QRMA yang menyakini QRMA itu juga ada uji vitaminnya di situ. Jadi bisa dipakai sejak memang menyakini seperti itu. Suplemen makanan. Ada maksimal vitamin ditambahkan pada makanan yang mengandung bahan-bahan tertentu. Seperti vitamin, mineral, atau herbal. Tumbuhan. Tanaman atau bagian tumbuhan. Misalnya, tumbuhan-tumbuhan tertentu yang mungkin memiliki fungsi dan manfaat untuk melakukan perbaikan pada CA. Bumbu dan tempat seperti kunyit atau kain mas ini hanya beberapa saja. Detailnya ada di link yang saya sertakan di bawah. Kemudian, makan atau diet khusus. Untuk vitamin ini ada buku yang bagus sekali yang saya sarankan untuk coba dicari walaupun bukunya agak-agak lama. Kenapa bukunya agak-agak lama? Ini buku lama sekali. Perbitan tahun 70-an kalau nggak salah. Tapi ini isinya cerita-cerita menarik. Cerita bagus sekali mengenai pengaruh dan penelitian dari berbagai vitamin-vitamin yang mendukung pengobatan CA seperti vitamin. A, D, E, K, B kompleks, B6, dan sebagainya yang ada banyak sekali. Manipulatif dan body-based practice. Ini didasarkan pada fungsi kerja atau integrasi antara satu terlebih di bagian tubuh. Berapa contohnya adalah terapi pijak. Terapi di mana jaringan dilunak, diremas, digosok, ditepuk, dibelat, dan sebagainya. Ada juga yang ditepuk-tepuk seperti kalau di Cina kalau nggak salah namanya lazim paeja. Tempuk-tempuk sampai merah sampai atau mungkin sedikit biru. Nanti dia akan menghasilkan hormon tertentu yang juga bisa dipakai. Asal kita tahu itu fungsi buat apa dan memberikan pengaruh pada hormon-hormon yang mana. Ada juga terapi ciri praktik kita nyebutnya diengklek-engklek. Sejenis manipulasi tulang belakang, persendian, dan sistem rangka. Jadi ini juga bisa untuk melakukan meringankan di jalan. Pijat refleksi. Sejenis pijatan di mana tekanan diterapkan pada titik tertentu, kaki atau tangan, yang diakini cocok dengan bagian tertentu. Ini sudah sangat umum sekali di Indonesia. ini yang cukup menarik juga ada energi healing. Ini pun diakui. Penyembuhan energi didasarkan pada keyakinan bahwa energi vital mengalir melalui tubuh. Tujuan untuk menyimbangkan aliran energi pada pasien. Mungkin sebagian dari, kalau kita merujuk pada tradisi Cina, pada konsep lima elemen. Kalau kita tradisinya pada tradisi India, mungkin ada empat elemen plus satu, dan seterusnya. walaupun tidak ada cukup bukti untuk mendukung keberadaan energi jenis itu, tetapi secara umum tidak ada efek berbahaya dalam menggunakan pendekatan ini. Jadi misalnya doanya dikirimkan pada yang sakit, kita tempelkan tangan pada bagian yang sakit kalau kita doakan, itu energi healing. Kemudian itu untuk tubuh sendiri. Kalau tubuh orang, berarti kita yang menempelkan tangan kita di bagian yang sakit pada pasien, lalu kita mengirimkan doa. Atau mungkin secara jarak jauh atau di ruangan tertutup, itu sama saja. Contohnya adalah reiki, prana, chi, dan seterusnya. Ketaran pada musuh putih juga sama. Meletakkan tangan dengan ringan di atas, atau tepat di atas orang tersebut dengan tujuan mengarahkan energi untuk membantu respon penyembuhan seseorang. Ini bisa? Bisa. Beberapa waktu lalu saya kedatangan seorang fighter, misalnya dari Belanda berakhir untuk diskusi mengenai nafas ritm. Belanda juga melakukan hal yang seperti ini walaupun tidak mengerti konsep-konsep apa namanya space-nya. Tapi dia punya gift di situ ketika ditempelkan lalu dengan doa-doa tertentu yang dipanjatkan dengan tulus dari dalam hati lalu dia meniapkan untuk menyeluruhkan energi healing-nya dan pasiennya sembuh dan jemaahnya pada sembuh. Bisa saja, sangat bisa sekali. Kemudian ada sebut dengan sentuhan menyembuhan. Menggerakkan tangan di atas medan energi tubuh atau menyentuh tentu seorang dengan lembut. Maka di kelas-kelas olah natas saya, saya ada juga namanya kelas kepekaan. Kelas kepekaan itu belajar kayak gini, belajar energi healing. Jadi bahwa ini ada alat-alatnya yang bisa kita pakai untuk mengukur. Dan ini juga diakui. Walaupun memang buktinya memang belum cukup banyak. Tapi secara umum efeknya tidak berbahaya. Jadi mempelajari kelas pelatihan olah natas di OMG itu seperti kelas-kelas kepekaan itu punya manfaat yang cukup signifikan. Kenapa? Karena bagi orang yang sakit akan sering kita melakukan energi healing. Akan sangat sering sekali. Yang paling gampang itu adalah tangan kita sentuhkan ke bagian yang sakit lalu kita membangun doa seakan-akan kita sedang menyalurkan energi penyembuhan. Begitu. Dan bagi mungkin mereka yang mengobati dari jarak jauh dia buka telapak tangannya lalu seakan-akan dia sedang mengirimkan energi getaran penyembuhan di ruangan itu. Sehingga siapapun yang ada di ruangan itu akan mendapatkan manfaat dari apa yang disalurkan itu. Jadi kelas-kelasnya mewakili yang tadi saya sebutkan itu. Kelainan komplementar tadi. Kalau whole medical system ini adalah yang sangat kompleks seperti ayurvedik ini yang dari India kompleks sekali. Kompleksnya ada dietnya, ada obat-obatan herbalnya, olahraganya, meditasinya, pernafasanya atau pranayamanya, pemijatannya, dan sebagainya. Ada kompetan tradisional ini juga sama. Lati-latihan cikung seperti yang disebutkan dengan ramuan herbalnya, kemudian dengan latihan jurusnya, dengan tai chi-nya atau mungkin sejenis itu bisa dipakai. kemudian akupunktur yang sangat legendaris sekali, yang sudah diterima di seluruh dunia, pengobatan naturopati, sistem memhindari obat-obatan dan pemberdahan. Ini yang didesarkan pada penggunaan agen alami seperti udara, air, cahaya, panas, dan pijatan untuk membantu tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Bisa juga menggunakan produk herbal, nutrisi, akupunktur, dan sebagainya. Jadi kalau ditingkas, kurang lebih seperti ini. Jenis-jenis layanan alternatif dan komplementar. saya sampai begini ya. Ini memang bahkan penyembuhannya untuk CE pun treatment-nya lumayan kompleks. Makanya tidak ada satu yang bisa untuk semua. Tidak ada satu yang bisa untuk semua. Sebenarnya hal yang cukup penting, yang sudah dijelaskan tadi dan sebelum kita mengambil layanan komplementar dan alternatif, ini saya kasih tahu di sini. Ini penting sekali. Jadi pertanyaan yang harus kita jawab sebelum melakukan layanan jenis ini. Pertama, apakah kita akan mengganggu pengobatan kanker saya? Karena sudah pasti jika mereka kemo, ya sama kayak peninci frekuensi yang tadi saya sebutkan. Ada frekuensi yang ketika keduanya bertemu, maka dia akan saling menguatkan. Istilahnya frekuensi konstruktif atau gelombang konstruktif. Ada yang ketika keduanya bertemu saling menegasikan. itu sebagai gelombang destruktif atau frekuensi destruktif. Jangan sampai nanti ketika sudah dilakukan pengobatan CA menurut medis, kemudian mengambil layanan komplementar dan alternatif, lalu memburuk. Jadi artinya mengganggu pengobatan CA-nya. Harus dilihat dulu. Kemudian ditanya juga apakah ada penelitian yang membuktikan bahwa itu membantu. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa sebagian ada penelitiannya, sebagian tidak. Maka dia harus silih dan harus kritis untuk memberi tahu atau mencari tahu dari sumber-sumber yang pihak ketiga atau dari mana saja. Ini ada penelitiannya enggak? Teknik seperti ini ada penelitiannya enggak? Metode kayak gini ada penelitiannya enggak? Kalau saya harus menelan herbal X atau Y ada penelitiannya enggak? Bahwa ini walaupun mungkin tidak bisa menghilangkan CA-nya tapi bisa mengurangi gejala ini dan itu tanpa mengganggu pengobatan kanker yang sedang dilakukan. Misalnya begitu. Ini harus teliti. Kemudian apakah ada resipin efek sampingnya? Karena biasanya obat itu kan nomor satu. Kecap nomor satu. Bukan obat nomor satu. Kecap nomor satu. Bahwa teknik ini adalah palu enggak ada. Apa lo mau, gue ada. Belajar teknik ini sembuh semua. maaf. Padahal enggak pasti seperti itu. Jadi harus dilihat resipin efek sampingnya ada apa enggak. Kemudian apakah kita merasa nyaman dengan perawatan ini? Ketika dilakukan terapi atau menjalani satu set intervensi yang menggunakan penelitian komplementer dan alternatif merasa nyaman enggak? Nyaman itu enggak cuma pada perasaan. Pada pikirannya, pada badannya, jilinnya membaik. Juga pada kantongnya. Ada yang mungkin sangat mahal sekali. Ini jadi balik lagi ke kenyamanan. Kemudian apakah tim layanan kesehatan dan penyedia kamp ini dapat bekerjasama? Paling gampangnya jika Bapak Ibu sedang beropati dokter, dia dokter pribadi, apakah dokter pribadinya tidak berbenturan dengan terapisnya? Dari sisi pemahaman maupun manfaat, maksud, dan sebagainya. Dan nanti berbenturan. Pokoknya ini enggak bisa harus pakai teknik ini. Wah medis ini enggak benar. Ini enggak boleh. Ini harus selaras. Kemudian apakah asuransi dapat menanggung? Ini apabila misalnya Bapak Ibu bekerjasama atau mungkin masuk pada klinik-klinik yang ada terapi komplementer alternatif ini bagaimana klinik itu bisa menggunakan asuransi. Misalnya aku pungtur itu ditanggung atau tidak harus ditanyakan. Ini beberapa pertanyaan yang harus dimunculkan. Kenapa? Satu, jika kita sedang mempertimbang untuk melakukan pendekatan terapi komplementer alternatif ini gunakan prinsip kehati-hatian gunakan prinsip kehati-hatian. Ini halaman bukan saya loh. Ini saya cuma mengambil dari link yang ada di bawah bisa dicipsi dari link saya yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya mudah dimengerti saja dengan narasi-narasi yang mudah dipaham. Jadi gunakan prinsip kehati-hatian. Yang semua perlu diketahui buat ketandang klaim dibuat mengenai keesektifannya yang belum ada penelitian atau yang belum dapat dibuktikan. Ini sekali lagi bukan kebersihan. Ini memang harus hati-hati. Kenapa? Nanti bisa lihat beberapa contoh. Kita lihat beberapa contoh dari link ini. Misalnya kalau ini diklik linknya ada beberapa klaim-klaim yang sifatnya bagus yang ngawur dengan minum sesendok ramuan ini kemudian kanker stadion 4 saya hilang. Ini contohnya. Jangan percaya dengan capitalisme kesehatan bahwa dia hanya merampok uang Anda. Itu bahasa-bahasa begitu. Jadi disini pun disebutkan bahwa hati-hati dengan klaim-klaim seperti ini. Atau klaim-klaim yang mungkin meremehkan klaim-klaim medisi atau klaim-klaim lain atau klaim yang meremehkan merendahkan mengenai lainan-lainan yang sudah berjalan secara medis. Lepas mungkin betul ada biaya yang sangat mahal dari medis yang biasanya memang yang klaim-klaimnya terlalu bombastis itu memang biasanya ujung-ujungnya produknya adalah Anda sebagai peserta. Itu kenapa sejak awal saya selalu bilang hati-hati dengan klaim. Klaim-klaim lagi. Hati-hati. 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 Seperti itu. Ini contoh dari beberapa generasi praktika. Ini adalah internet show-nya. Sebelum kita masuk pada topiknya. Ada pertanyaan ya? Oke. Ada webinar yang menarik? Pak Jarod bisa di-share? Nanti saya share lewat Pak Jarod. Silahkan nanti di-lihat. Kita akan masuk pada topik yang tidak kalah penting. Ini adalah power of stress. Kenapa? Karena orang-orang CA itu mustahil stress-nya rendah. Mesti stress-nya tinggi. Mungkin di depan kita dia bisa bilang bahwa oke ini baik-baik saja. Jadi stress adalah faktor yang paling utama yang harus di-handling pertama kali oleh mereka yang stress oleh mereka yang CA. maka ini adalah pelajaran pertama di kelas khusus CA saya mengenai handling stress. Bagaimana cari handling stress? Dengan memberikan dia pengetahuan mengenai apa itu stress. Memberikan dia satu set rangkaian latihan yang diberikan intermittent stress terus-menerus secara rasional dan progresif dan dia menjadi pemenang. Jadi mulai dari stress-stress yang kecil sampai stress-stress yang kompleks dan dia akan terus-menerus menjadi pemenang. tingkat dia terbiasa dengan situasi stress karena low stress itu akan meningkatkan kemampuan untuk peradaptasi. Ini kira-kira agenda yang akan kita jelaskan secara lebih detail. Beneran tidak stress bikin orang sakit, bikin penyakit, bikin musuh, benar tidak? Ini kan seringkali kita temukan pertanyaannya di masyarakat. Kita lihat dulu definisi stress yang encaman terhadap keadaan homeostatis yang disebabkan oleh kekuatan negatif intrinsik atau ekstrinsik kita sebut saja stressor. Jadi ada stressor dari luar, ada stressor dari dalam. Di mana stressor ini nanti kemudian akan dilawan oleh kulit-ulit tubuh untuk membentuk respon adaptis fisiologis dan perilaku yang bertujuan untuk mempertahankan atau membangun kembali kesimbangan tubuh yang optimal. Contohnya misalnya kalau ada virus masuk ke badan kita kan kompleks ada sistem otot sistem rangka sistem berledaran darah ada sistem syaraf ada sistem kelenjar dan sebagainya ada sistem imun kalau virus masuk makanya yang bekerja adaptif unit-unit tubuhnya apa dulu? Oh misalnya sistem imunnya bekerja dulu kan tidak mungkin virus masuk kita langsung ciat-ciat dilawan pakai otot kan tidak mungkin. Berarti yang bekerja adalah unit-unit tubuh yang disesuai dengan itu. Artinya semua unit-unit tubuh semua sistem tubuh yang ada di badan manusia ini harus dilatih supaya menghasilkan respon adaptif. Respon stress adaptif ini pada behavior kebiasaan yang berisik bergantung pada sistem near endocrine hormonal yang saling berhubungan infrastruktur sel dan molekul serta sistem stress itu sendiri. Jadi infrastruktur sel itu contohnya begini kalau misalnya dalam mekanika Newtonian itu kita gambarkan sel itu seperti halnya ini ilustrasi seperti halnya bola di mana permukaan itu penuh dengan reseptor penuh dengan antena antena ini sangat spesifik bentuknya dengan molekul yang akan ditangkapnya jadi kalau katakanlah glukosa molekulnya berbentuk bulat maka glukos transporter atau glut reseptor yang juga menangkap glukosa pasti bentuk antenanya ya untuk menangkap bulat juga begitu. Kalau misalnya insulin bentuknya maka insulin reseptor bentuknya pasti akan menyesuaikan dengan molekulnya seperti itu. Nah, keterhubungan ini pada mekanika kuantum ternyata bisa dipengaruhi juga tidak hanya dari sistem molekul tetapi dari sistem frekuensi nanti kita akan bahas mengenai konsep frekuensi bagaimana dia bisa mempengaruhi pada sel. Kemudian sistem stress ini terjadi dari jalur HPA hipotalamic itu dari adrenal dan sistem syaraf otonol jadi balik kepada sistem syaraf kenapa sistem syaraf ini bertanggung jawab dari mekanisme stres karena sistem syaraf ini sebut sebagai master system dia terhubung pada semuanya maka semua sebagai master system dia penting jadi semua perubahan stres yang terjadi di tubuh kita baik yang dihasilkan oleh stressor eksternal maupun internal akan mempengaruhi sistem syaraf otonom jadi gampangnya jika sistem syaraf otonom ini bentuknya ini ilustrasi saja untuk memudahkan bentuknya seperti layar monitor dengan angka acak di situ angka ketangga dari 0 sampai 100 misalnya gitu stres makin tinggi maka angka-angka ini makin tinggi eh, angka-angka ini makin rendah sorry jadi stres makin tinggi angka-angka monitor sistem syaraf otonom ini makin rendah jadi kalau 0 itu stresnya lebih tinggi sekali sehingga respon dari syaraf otonomnya rendah sekali maka terasa makin kecil maka syaraf otonomnya tentu makin kuah ya kan logikanya pasti begitu nah bagaimana cara mengukur listrikan pada syaraf otonom itulah kenapa metode Nevaswitma menggunakan konsep heart rate variability atau HRV karena HRV cuma HRV yang bisa untuk berhubung atau mengukur listrikan dari sistem syaraf otonom nanti ada penjelasan ini ada bisa dilihat di video saya jadi syaraf yang sebesar bahwa sistem syaraf otonom itu dibagi menjadi dua yaitu syaraf simpatik dan syaraf parasimpatik syaraf simpatik memiliki frekuensi syaraf parasimpatik juga memiliki frekuensi berapa frekuensinya syaraf parasimpatik yaitu 0,15 Hz sampai dengan 0,4 Hz berapa frekuensinya syaraf simpatik 0,04 Hz sampai dengan 0,15 Hz ini artinya pada semua intervensi yang mampu menghasilkan frekuensi antara 0,15 sampai 0,4 Hz akan mempengaruhi syaraf parasimpatik jadi lewat ritme gampang sekali dibuktikan gampang sekali diuji karena nafas ritme ini menggunakan perhitungan berdasarkan laju pernafasan yang diubah menjadi frekuensi maka ketika kita mengubah laju pernafasan di tubuh kita misalnya tarik nafasnya sekian detik buang nafasnya sekian detik kita bisa arahkan dengan pola yang menghasilkan frekuensi yang berada pada syaraf otonom tertentu pada momentum itu dilakukan syaraf otonom tertentu itu akan terpengaruh semudah itu dan itu bisa di uji dengan berbagai alatokor plastimia dan stres itu detail sekali banyak sekali ada digestive stress physical, emotional chemical, social kita posting di facebook terus yang like sedikit lalu kita kesel wah udah stres kita posting di youtube yang like sedikit kita udah stres yaudah ya memang stresnya jaman sekarang makin banyak begitu happy-happy sedikit buka WA ada sesuatu yang tidak mengundirakan langsung stres yaudah menjauh lagi stresnya begitu stres naik imunitas turun HRV juga jadi rendah nah ini jeruk HP ini saya gak bakal cerita banyak mengenai ini topiknya adalah mengenai ini stres dan belief stres dan keyakinan kita lihat studi di Amerika terdapat 30 ribu orang dewasa selama 8 tahun menanyakan hal berikut apakah Bapak Ibu mengalami banyak stres dalam kadar yang tinggi menengah atau rendah nah gitu kemudian diperbandingkan dengan data kematian pada orang-orang yang responden ini hasilnya mereka mengalami stres yang tinggi pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan risiko kematian sebesar 43% tinggi ya tapi ada tapinya hal itu terjadi hanya pada mereka yang percaya gitu bahwa stres berbahaya bagi kesehatan dan bikin mati jadi kalau mereka meyakini stresnya itu bikin mati ya mati beneran ya kan jadi studinya menarik sekali 30.000 orang sama 8 tahun itu lama sekali jadi stres dan percaya apa yang kita yakini itu apa yang akan terjadi sama di CA kenapa ini tinggi sekali orang-orang CA setiap harinya umumnya walaupun tidak semua tapi umumnya akan berpikir bahwa aduh ini ukurannya makin-makin besar aduh nanti CA-nya makin makin gede makin ya kan secara tidur langsung mereka sedang membangun percaya sistemnya mereka sendiri bahwa yang akan terjadi di masa depan adalah kayak gitu makanya terjadi itu akan terjadi pembesaran akan terjadi metasar dan sebagainya dan memang ya itulah karena diakibatkan dari ketakutan yang muncul sehingga overthinking dan kemudian mereka membangun belief sistem yang seperti itu jadi stress and belief ini masih hati-hati ada lagi mengenai stress dan perubahan mindset stress dan perubahan mindset karena selalu dihafal peserta diminta melakukan stressful public speaking task jadi orang-orang yang gak biasa ngomong suruh ngomong di depan orang banyak pada topik yang tidak diopasai jadi kalau saya disuruh ngomong mengenai genom diet ya gak bisa saya pasti saya stress jadi ngabut nanti ngomongan saya juga kebalikannya tapi kalau saya disuruh cerita mengenai nafas ritme saya gak stress karena saya menguasai disitu jadi intinya peserta diminta melakukan situasi yang tidak nyaman tumbuhkan stress dalam bentuk public speaking task tetapi peserta diberitahu bahwa apabila saat itu terjadi stress itu akan memberikan manfaat pada tubuhnya misalnya jantungnya tiba-tiba berdetak cepat itu berarti Bapak nih siap untuk melakukan aksi Bapak siap tampil makanya jantungnya tetap lebih cepat supaya mindsetnya di rumah kemudian jika nafas lebih cepat gak masalah mungkin itu kondisi dimana oksigennya akan dikirim lebih banyak otak Bapak jadi dia jadi berani jadi sederhananya meminta semua peserta itu memandang bahwa kondisi stress yang muncul justru akan meningkatkan kemampuan penampilan mereka hasilnya apa? kondisi umum pada saat jantung kita ketika stress adalah tetap jantung cepat pembuluh darah mengempit atau fase konstriksi kemudian kondisi jantung yang sama-sama stress tapi dipandang sebagai sebuah kondisi yang menyenangkan dan menyehatkan hasilnya adalah tetap jantung cepat pembuluh darahnya melebar faso dilatasi hanya dengan mengubah mindset saja maka terjadi perubahan secara biologis berjantung jadi ini yang kedua mengenai stress dan perubahan mindset kemudian yang ketiga kita lihat ada stress berpikir positif dan imunitas apa maksudnya? jadi ada hubungan positif antara berpikir positif dan ketebalan tubuh tapi ini bergantung pada karakteristik sumber stress yang dihadapi maksudnya gimana? ketika menghadapi ancaman yang ringan yang langsung singkat dan mudah dikontrol maka optimismenya itu memberikan efek positif dan meningkatkan imunitas jadi kalau stress-ful situasinya itu singkat mudah dikontrol kemudian langsung contoh misalnya menahan nafas menahan nafas 45 detik 60 detik itu kan stress-ful situasinya singkat bisa dikontrol ataupun kita khawatir tinggal tarik nafas saja selesai atau mungkin ice bathing seperti yang sebutkan Pak Jarod mengenai Wim Hof di mana seorang itu akan merendam di air dingin atau cold shower mungkin semadan badan mungkin hanya tangan atau mungkin kaki ya sakit stress-nya tinggi tapi ini singkat dan mudah dikontrol maka kita bisa membangun optimisme dan pada saat itu imunitasnya naik ditempelkan dengan S di sekut misalnya bagian sakit maka interleukin 10-nya protein pro-inflammasinya membaik misalnya begitu tapi karena ini dia stress-ful situasinya adalah singkat langsung mudah dikontrol maka optimismenya bisa terjadi dan peningkatan imunitasnya juga terjadi tapi ada tapinya apabila yang dihadapi adalah ancaman yang lebih serius kompleks persisten dan tidak bisa dikontrol makanya terjadi sebaliknya contohnya apa ya CA ini contohnya iya kan hari ini masih ada besok ya masih ada besoknya lagi ya masih ada juga besoknya lagi masih ada juga jadi persisten bandel dan gak bisa dikontrol sekarang 1 cm misalnya tiba-tiba sebulan kemudian jadi 3 cm misalnya sedangkan kalau yang rendam di es tadi sebelum apapun menyakitkannya ya paling cuma 1 menit ya kan paling 2 menit 3 menit paling lama mungkin let's say 5-10 menit setelah itu selesai kelar nah kita bisa melakukan yang seperti itu tapi begitu stress-stress itu adalah lebih serius kompleks persisten dan uncontrollable makanya yang terjadi seperti itu dan bisa begitu dalam situasi sulit optimisme justru menurunkan motivasi untuk mengambil tindakan mengakhiri atau menghindari sumber stres akibatnya kemampuan sistem kebalan tunggu justru malah menurun bukan meningkat nah itu sebabnya kenapa di kelas-kelas saya semua terapi atau kelas yang berhubungan dengan penyakit nyakit berat selalu diajarkan untuk perkenalan terhadap situasi stress yang sedang dihadapi agar tidak terjadi bias optimisme jadi diberikan serangkaian latihan yang menciptakan intermittent stress dalam bentuk apa saja intermittent stress gampang definisinya ini kenaikan seharga simpatik maka nilai LF-nya akan tinggi terus-menerus misalnya contoh menanapas kalau dari penapasan menanapas juga ada menanapas plus gerakan ada latihan beban ada latihan S ada kombinasi diantaranya menanapas plus otoraksi otot atau plus latihan beban atau plus latihan S atau apa saja banyak sekali nanti pendekatannya yang bisa digunakan yang membuat dia akan berlatih untuk menyelesaikan intermittent stress kecil-kecil itu dan dia selalu jadi pemenang sehingga nanti dia terbiasa untuk terus-menerus jadi pemenang jadi strategi ini dibikin seperti itu kenapa? karena kalau langsung dikongsi terhadap stressor yang persisten tidak berkontrol biasanya agak-agak berat agak-agak sulit agak berat maka kelasnya mungkin sedikit lebih panjang tetapi ini masuk akar kenapa? karena imunitas itu yang mesti dipakai pada beberapa webinar yang saya pernah jelaskan bahwa ketika konsep Wim Hof itu dilatih atau yang sejenis dengan Wim Hof seperti Bastrika Pranayama Kapal Bati Pranayama kemudian Getomo dan Nafas Ritmo ada yang mirip dengan Wim Hof nanti saya jelaskan apa bedanya itu punya efek yang mirip efek yang mirip bagaimana ada stressor di situ ada stressor di situ dan kemudian sama-sama meningkatkan imunitas protein-protein pro-inflammasi itu dikecilkan yang pro-inflammasi dinaikkan sedangkan protein-protein anti-inflammasi yang pro-inflammasi dikecilkan anti-inflammasi dinaikkan kita di jurnalnya pun bilang begitu kemudian adrenalin menjadi sangat tinggi maka adrenalin pada NETI yang saya sebutkan tadi Wim Hof Kapal Bati Bastrika Getomo Apas Ritmo yang Ritmo cepat atau Ritmo parasimpatik itu meningkatkan adrenalin dan ketika adrenalin naik maka adrenalin itu akan hingga pada reseptor adrenergic jadi adrenalin akan hingga pada reseptor adrenergic dimana salah satu dampaknya adalah meningkatkan produksi natural gilersel atau NK-sel dan NK-sel ini lembagi dari sistem imun di tubuh kita nah NK-sel inilah nanti yang tugas natural gilersel ini bertugas untuk mematikan membunuh tumor dan CA itu sendiri tapi caranya tidak mesti harus pakai tanya-tanya lapas itu ada tanya-tanya selain yang bisa kita lakukan nanti kita oke seru ya nah ada lagi sedih di Amerika Serikat yang melibatkan 1.591 responden yang dilakukan oleh Kategori Institute of Technology dan University College of London ini pada COVID-19 responden yang merasa dirinya sangat mungkin tertular atau melarang COVID menunjukkan kecemerangan lebih besar dalam melakukan tindakan pencegahan seperti usi tangan lebih sering dan tidak terisik dengan orang lain nah terlihat ada perbedaan jelas ketika responden di India menerka resiko umumnya orang Amerika Serikat tertular COVID-19 secara umum partifikan mengira resiko Amerika Serikat lebih rendah daripada orang Amerika Serikat pada umumnya menunjukkan indikasi terjadinya bias optimisme sama seperti yang saya bilang tadi kalau tidak dikasih stress yang kecil-kecil dan berusaha jadi pemenang dia akan kalah kenapa? karena dia berhadapan dengan stress yang berat persisten unpredictable uncontrollable kalau langsung berada dengan situasi seperti itu bias optimismenya tidak begitu menolong makanya tadi saya sudah beritahu jadi siapapun yang menonton ini maka Anda harus terus mulai untuk melatih diri untuk membangun situasi stress-stress kecil dan terus-menerus jadi pemenang di situ dan terus-menerus jadi pemenang di situ apa saja silahkan misalnya kelan kaki bangun pagi terus makan teratur itu kan situasi stress semua kuasa kuasa itu kan stressful situation karena kita kekurangan makanan sengaja kita tidak makan IF tetap harus mengikuti pada panduan-panduan yang diberikan pada intervensinya itu karena kalau langsung kita berhadapan dengan situasi stress yang berat seperti CA yang unkreative dan uncontrollable tadi bias optimismenya itu tidak jalan kalau latihan saya kasih contohkan hari ini latihan besok sudah bisa istirahat tapi CA besok masih ada besoknya masih ada lagi yang tempat stress dan helping ini tidak akan menarik ada studi di Universitas Buffalo mendata sekitar seribu orang dengan usia 34 hingga 63 dan pertanyaan sebagai berikut seberapa besar stress yang dialami pada tahun terakhir berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk membantu orang lain seperti saudaranya temannya tetangganya atau mereka yang tergabung di komunitas seperti biasa di data berapa angka kematian selama lima tahun terakhir di wilayah responden hasilnya mereka yang mengalami stress berat oleh karena masalah keuangan keluarga finansial pekerjaan dan sebagainya apa saja stress berat memiliki resiko peningkatan resiko kematian hingga 30% jadi sepertiganya mati tapi ada tapi-nya hal itu tidak berlaku bagi semua responden kok bisa alasannya mereka yang meluangkan waktu dengan membantu orang lebih banyak menunjukkan statistik penurunan stress yang signifikan sehingga menurunkan drastis angka kematian hingga 0 jadi orang-orang yang meluangkan waktu lebih banyak untuk membantu orang lebih banyak menunjukkan statistik penurunan stress yang signifikan bahkan bisa banyak umur ini menurut statistik jadi kalau orang itu memperpanjang usia banyak membantu orang lain bisa memperpanjang usia jadi banyak membantu orang lain dapat meningkatkan tahanan tubuh terhadap stress ini menarik itulah kenapa sering saya ingatkan bahwa mereka yang punya masalah berat itu bergabungan dengan komunitas untuk saling berbagi untuk saling berbagi untuk saling memberitahu masalahnya apa lalu akan diberikan solusi yang mungkin dari sebagian orang ada yang sama masalahnya lalu dapat solusi dan harus gabung sama komunitas yang memberikan solusi jangan gabung pada komunitas yang memberikan ketakutan gabung sama komunitas yang memberikan ketakutan kita akan disetir tapi harus gabung pada komunitas yang memberikan semangat yang memberikan pencemdasan yang memberikan banyak pengetahuan sehingga nanti yang kita ingin tidak bisa kita jadi bisa untuk bisa membantu orang lain walaupun ini sebabnya memforward videonya Pak Jarot misalnya begitu mengenai pola makan atau diskripsi dengan Pak Wawur Untuk ya enggak apa kita jadi tahu tapi ya ditonton videonya ditonton jangan dikirim kalau kita enggak tahu ketika ditanya sama orang ini videonya apa yang enggak tahu lihat aja kita bisa jelaskan nah jadi stress dan helping people ini terbukti proven by science jadi jangan segan bagi mereka yang punya kemampuan pada pikirannya makanya membantulah secara pikiran bagi mereka yang punya kemampuan pada waktunya ya mungkin ruangan waktu untuk menemani orang atau menemani di rumah sakit atau saat dirawat dan sebabnya ada kesempatan temen yang mungkin baru kena sekali dua kali di komunitas sakit datangin mereka yang punya keluasan rezekinya jangan segan-segan untuk menyumbang untuk mendonasikan memberikan bantuan yang besar pada orang-orang seperti itu karena itu nanti jadi manfaat nah kadang-kadang kita berpikir apa hubungannya benar-benar saya pernah diminta jadi pembicara dengan BPJS Kesehatan itu sekitar 4 ribuan peserta internal BPJS Kesehatan saya jelaskan begini bisa jadi Bapak Ibu ini komorbit secara teori-teori medis itu kecil keluangnya mungkin bisa jadi juga orang-orang CA mencapai study 4 kondisinya mungkin pendek-pendek saja 3 bulan 1 bulan atau mungkin 1 minggu bisa saja seperti itu tapi ketika Bapak Ibu mencoba untuk menjalankan menolong orang lebih banyak pada apa yang dimiliki pada kemampuan Bapak Ibu saat itu pada pikiran waktu, tenaga mungkin biaya atau harta mungkin ada faktor X yang bekerja faktor X ini bisa jadi doa doa dari orang-orang yang Bapak Ibu tolong doa dari orang-orang yang Bapak Ibu bantu bisa jadi seperti itu maka bisa jadi datanya CA pada badan Bapak Ibu itu adalah sebagai jalan untuk melakukan banyak kebaikan karena orang sakit biasanya mereka dihindarkan dari aktivitas-aktivitas tidak benar bahkan seorang prokok pun waktu sakit mereka berhenti ngerokok jadi bisa jadi terlalu-terlalu sangat ingin dilindungi orang Tuhan sehingga dikasih sakit sehingga waktunya lebih banyak untuk merenung dan melakukan kebaikan-kebaikan nah ini jadi empat tadi stress and helping stress and belief stress and keyakinan stress and positive mindset stress and bias optimism dan stress and helping people jadi konsep ini harus dipahami jadi yang satu untuk diri sendiri yang satu juga untuk orang lain dan misal apa yang membedakan dari semua itu ternyata hormon stress hormon stress hormon stress ini secara umum ada individual dan ada sosial hormon stress individual ini contohnya adalah epineprin atau norepineprin ini kita sebut sebagai adrenalin biasanya epineprin itu bahasa lain dari adrenalin norepineprin itu norepineprin kemudian kortisol ini individual maksudnya adalah ketika hormon stress ini keluar maka dia hanya mempengaruhi pada badannya sendiri maksudnya begitu ada yang sebut dengan hormon stress sosial apa namanya ya ini oksitosin oksitosin ini hormon yang menarik nah ketika oksitosin ini keluar dia bekerja sekaligus sebagai hormon stress individual juga sosial dia bisa mempengaruhi diri kita juga bisa mempengaruhi orang lain ini kita lihat disini ya ini sih hormon stress individual saya tak perlu jelaskan tapi baca saja mereka kata funcinya adalah nanti pada oksitosin ini dimana dia punya aspek sosial ketika itu muncul jadi ketika kita stress lihat di nomor 6 dikendalikan oleh mekanisme feedback positif jadi ketika kita sedang dalam sitosis stress kemudian kita memunculkan feedback positif pada pikiran perasaan maka oksitosin itu keluar dan ketika dia keluar dia akan memperbaiki laluri sosial memperkuat hubungan sosial memperkuatkan empati dan sebagainya jadi kalau ada orang yang gabung di sebuah komunitas tapi makin tidak punya rasa belas kasihan pada komunitas lain tidak punya rasa kasihan atau empati pada komunitas lain misalnya pasti tidak benar ajaran jadi bukan oksitosin yang dihasilkan disitu jadi kita harus lahir situasi seperti ini kenapa? karena ketika oksitosin itu lahir dia akan menegasikan fungsi hormon individual itu jadi ini yang kita mau lemas bisa enggak kalau misalnya saya dalam situasi sekarang ini saya langsung lagi duduk nih sekarang lagi nonton webinar saya langsung memunculkan feedback positif apakah oksitosin saya keluar? enggak enggak keluar kenapa? karena ini hormon stress jangan lupa oksitosin adalah hormon stress maka Bapak Ibu harus stress dulu mungkin itu harus stress dulu kemudian baru memunculkan mekanisme feedback positif agar oksitosin itu bisa keluar kalau misalnya sekarang kita mengunculkan feedback positif senangnya mirasuka cita hormonnya beda karena tidak stress maka kemungkinan keluar itu antara serotonin atau beta endorfin jadi oksitosin ini yang membuat stress resilient atau ketahanan terhadap stress dan banyak sekali perubahan dari stress dan respon pernafasan jadi kalau stress itu respon pernafasan pasti berubah kalau stress, respon pernafasan pasti berubah nah itulah kenapa dalam nafasan ritme ini kita belajar untuk mengubah laju pernafasan secara manual kenapa? karena dalam otak kita ada peribuat single kompleks yang itu nanti kita harus ajarin berbagai macam ritme-ritme dia harus ajarin supaya begitu nanti ada perubahan stress maka secara otomatis akan keluar sebagai naluri sebagai refleks oke selesai sampai situ menarik ya ini yang pertama nah balik ke pemahaman yang sebelumnya nah jika jika dilihat berdasarkan ketenggelan dari sin seseorang disebut sebagai stress survivor sebagai CA survivor CA survivor ketika dia bisa bertahan 5 tahun plus 1 hari jadi dia bisa bertahan 5 tahun plus 1 hari pada sebuah intervensi jadi kayak contoh kalau runtuh sampai 30 tahun jelas ini seniore CA survivor ini saya bicara secara umum 5 tahun plus 1 hari dan ini pun masih di bawah tanggal pertama paling tidak jika kita sudah berhasil melewati pasien CA sudah berhasil melewati 10 tahun plus 1 hari maka itu baru kita bisa layak mendapat gelar CA survivor bayangkan penantiang jadi selama ini selama 5 tahun sampai 10 tahun plus 1 hari kita harus rajin kita cek harus rajin periksa jangan sampai kita mengalami bias optimisme karena oleh karena sebuah-sebuah intervensi yang kemudian diklaim dapat menghilangkan CA walaupun mungkin benar CA yang mengecil hilang atau mungkin pembuatan mengecil atau kisahnya mengecil atau mungkin hilang oleh karena sebuah intervensi bisa kemo atau yang komplemeta dan alternatif yang saya bilang tadi baik lewat energi dan sebagainya Anda tetap harus menunggu 5 tahun plus 1 hari paling minimal kemudian saya dapat klaim bahwa intervensi ini berhasil tentu saja kita tidak dilarang untuk saling menemangati dengan cara menyembarkan testimoni seperti melakukan pacarot atau mungkin yang lain itu boleh dengan menemangati bahwa oke setelah latihan A, B, C, D, F, G dengan melakukan perubahan ini dan itu ternyata akan mengecil ini loh uji liatnya begini ini asli liatnya begini atau secara fisik dia akan mengecil itu untuk menyemangati tapi setelah itu tetap harus rajin rajin uji logoteri secara metal sesuai dengan apa jenis CA-nya atau apa jenis anomal sel jadi bayangkan harus menunggu sepanjang ini baru nanti kita bisa bisa melihat untuk yang lain nah studi kasus saya yang mencapai di atas 5 tahun adalah kanker paru-paru stadium 4 jadi di tahun ini berarti sudah masuk tahun ke-7 nah kemudian bagaimana perjalanannya cairan paru-parunya di jalan ginisnya itu 1,2-1,4 liter SKU2-nya hanya 89-90% sering menggunakan tabung oksigen ini sudah diizinkan oleh pasien untuk dipublikasikan karena saya tidak pernah berani untuk publikasikan apabila tidak diizinkan fisik lemah BPM sangat tinggi sembaran kankernya 3,1 sampai 3,5 kemudian di jalan ginisnya setelah terapi 16 kali cairan paru-parunya menurun separohnya SKU2-nya naik setelah memakai tabung oksigen fisik meningkat BPM mulai lumayan sembaran kankernya spaglen setelah terapi 32 kali cairan parunya bersih SKU2 stabil tabung sudah tidak pernah dipakai BPM mulai stabil sembarannya mengecil parameter gemi darah menunjukkan angka normal dan wajar parameter metastasis negatif jadi ini salah satu studi yang hanya pakai olah nafas murni hanya pakai olah nafas murni untuk kasus kanker paru-paru hanya kita lihat ini saya langsung singkat saja pada halaman-halaman inti kita lihat disini bahwa ada studi mengenai orang-orang yang tinggal di ketinggian dimana tingkat CA nya lebih rendah dibandingkan mereka yang tinggal di tempat yang biasa ini artinya pada setiap kenaikan ketinggian di 1000 meter menurut jurnal ini terjadi penurunan potensi membutuhkan kanker paru-paru sebanyak 12,7% jadi pancumis kanker paru tentu seperti paru-paru dan bahi udara memiliki efek yang sangat signifikan pada perubahan ketinggian saya lihat disini ini kanker paru-paru kanker paru-paru kanker peridara ini signifikan sekarang panyainya adalah olah napas jenis apa yang mensimulasikan sel naik ke ketinggian olah napas jenis apa yang memposisikan sel naik ketinggian high altitude hold up yang jenisnya high altitude yang pertama Wimho yang kedua Bastrika yang ketiga kapal bati yang keempat UG tumor dan yang kelima adalah kita sebutnya sebagai teknik OPH napas ritmo ini mirip semua ini 1,2,3,4,5 ini mirip kita bisa uji lewat SPO2 begitu nanti kita melakukan teknik ini SPO2-nya akan turun berarti kalau SPO2-nya turun itu setara dengan kita naik di setara kita dengan naik di ketinggian tertentu saya lihat disini untuk SPO2 maka setara dengan ketinggian-ketinggian yang tertentu berarti dimaikkan ketinggian jadi ketika kita naik ketinggian selnya bukan dengan menghayal maka potensi pembentukan berbagai kanker dapat diturunkan kanker yang seperti tadi saya sebutkan kanker paru-paru dan kanker payudara itu yang lebih dominan untuk mudah ditangani dengan menggunakan pendekatan Wim Hof tadi dan menggunakan pendekatan Wim Hof Basrika Kapalbati Wim Hof Basrika Kapalbati Getumo atau teknik OPH kenapa yang membedakan antara teknik OPH nya nafas ritmo dengan Wim Hof nanti kita lihat disini kalau Wim Hof seperti yang sering kita lihat di banyak video banyak latihan detiknya tidak diatur detiknya tidak diatur bas triknya juga sama waktunya diperventilasi tarik buang tarik buang cepat detiknya berapa bisa dapatnya kalau di OPH ini ada pengaturannya jadi kita bisa menggunakan ini kita bahas singkat nanti bisa divariasikan di nafas ritmo ini kita bisa pakai rahasia 1 banding 1 detiknya rahasia 1 banding 1 berarti tarik nafasnya sama dengan buang nafasnya detiknya jadi misalnya ritme 3-3 contoh kalau disini penggunanya adalah ritme 3-3 tarik 3 buang 3 tarik 3 buang 3 tarik 3 buang 3 dan ini harus masuk pada frekuensi parasimpatik harus masuk pada frekuensi parasimpatik karena hiperventilasi itu frekuensi parasimpatik harus masuk pada parasimpatik kemudian contoh yang kedua adalah ritme 2-2 ada lagi ritme 1-1 ini umumnya Wim Hof berada pada ritme 3-3 2-2 ke-1-1 ini ritme parasimpatik karena parasimpatik itu dia frekuensinya antara 0,4 0,15 sampai 0,4 hertz ini bisa diterjemahkan menjadi ritme ini pakai rasio 1 jika kita pakai 3-3 2-2 1-1 itu kita pakai pendekatan ala Wim Hof atau pendekatan ala Basrik atau pendekatan ala Kapal Bati nah di teknik komplikant apa stigma kita bisa pakai rasio 1 banding 2 jadi untuk mencapai 0,15 maka total 0,15 hertz total cycle time itu harus 6 detik 6 detik itu adalah detik tarik nafas detik luang nafas maka pilihannya adalah ritme 2-4 pilihannya adalah ritme 2-4 yakni tarik 2 buang 4 tarik 2 buang 4 tarik 2 buang 4 jadi ini yang saya pakai sebagai standar pada kelas saya jika ingin seperti lintas jadi saya pakai ritme 2-4 saya tidak pakai yang 3-3 2-2 1 kenapa ada kelebihan kelebihannya untuk ritme 2-4 ini dia sesuai dengan mekanika ventilasi rasyon kemening 2 maka ini disebut sebagai prolonged expiration prolonged expiration atau buang nafasnya lebih panjang dibandingkan tarik nafasnya dan apa mantap terbesar dari prong expiration adalah menstimulasi syaraf fagus ya menstimulasi syaraf fagus jadi kemudian kita ada syaraf yang berperan dalam proses penyembuhan yang disebut sebagai syaraf fagus jadi kalau dalam sistem syaraf peranial syaraf peranial di otak jadi ada yang namanya okulomotor ini syaraf parasympatik jadi syaraf terandalkan ada 12 yang 4 nya parasympatik kemudian ada facial untuk wajah ada glosopharyngeal dan yang keempat ada fagus okulomotor facial glosopharyngeal dan fagus ini secara premial yang parasympatik kita sebut saja SNS yang parasympatik parasympatik nervous system nah 2 4 kalau kita pakai kalau misalnya kita pakai yang 3 3 2 2 1 1 ya pakai versi beam-off gitu kan gampangnya maka dia akan mensimulasi semuanya dia akan mensimulasi semuanya dengan porsi ini ilustrasi saja katakanlah 25% 25% okulomotor 25% facial 25% glosopharyngeal 25% fagus karena tidak secara spesifik ditargetkan tidak secara spesifik ditargetkan tapi ketika kita pakai 24% maka dia hanya menargetkan fagus saja karena dia prolong expiration maka mensimulasi syaraf fagus itu syaraf yang lebih dari 80% terhubung dengan seluruh organ tubuh kita jadi dari badan kita ke otak itu terhubung dengan mekanisme syaraf fagus ini artinya kalau kita membangun sesuatu di otak kita lalu kita menyertakannya pada ritme 24 maka kita langsung terhubung dengan syaraf fagus kita langsung terhubung dengan syaraf fagus sains jadi Anda bisa cari buku ini diakses healing power of fagus nerve ini mengakses ekspert penyembuhan dari syaraf ini isinya jurnal-jurnal semua penjelasan-penjelasan bagaimana pentingnya syaraf fagus cara simulasi dan sebagainya seperti ini kalau yang 33 kemudian 2211 kita bisa pakai contohnya Limpoff ini kita pakai Limpoff atau Bastrika atau kapal Bati kemudian kita bisa pakai pendekatan lain seperti misalnya Buteiko ini kita babonnya salah satunya adalah breathing cure ini karangan Patrick McKeown dia internasional Buteiko trainer ini ini salah satu contohnya jadi kenapa kenapa dipakai ritme 24 di kelas metode kelas ritme karena dia masuk pada bagian itu ada yang nanya waktu itu mas boleh saya pakai 46 secara teori kalau namanya boleh tetapi dia tidak sesuai dengan kriteria 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 bahwa parasimpatik itu 0,15 sampai 0,4 hertz 46 itu setara dengan ritme 55 frekuensinya hanya 0,1 hertz jadi dia masuk pada syaraf simpatik tidak masuk pada kesepakatan dasarkan teori IRP jadi yang bisa dipakai di dalam lapos cepat untuk bisa mengakses parasimpatik adalah 24 dasarnya itu karena menggunakan mekanitas ventilasi 1 banding 2 nah jadi teknik OP napos ritme ini memiliki kistimum untuk bisa menjelaskan bahwa ketika kita pakai linfof silahkan Anda bisa pakai rasio subveni 1 bisa pakai 3-3 2-2 1-1 setengah dan seterusnya bisa dengan sangat cepat tarik buang tarik buang selama selama dia masuk pada 0,15 sampai 0,4 pada saat hiperventilasi maka tidak ada masalah dan itu yang dipakai oleh Wim Hall kalau di OPH napas ritme kita bisa pakai rasanya 1-2 ini kita bisa pakai ritme 24 dan saya ada audionya di youtube saya silahkan bisa dipraktekkan bedakan rasanya pada semua yang latihan di kelas saya menggunakan ritme 24 hiperventilasi pakai ritme 24 kemampuan mereka menahan nafas sudah standar 60 detik mudah sekali apalagi 90 detik jadi mudah sekali dan makin lama jadi semakin cepat sembuh kenapa? karena kita menstimulasi secara vagus secara terus-menerus dan dalam jumlah yang besar kalau ini kan dia pukul rata 3-3 2-2 1-1 1-1 pukul rata misalnya ada 4 ilustrasinya 25% tapi begitu 2-4 anggaplah ini 90% yang diakses yang ininya paling cuman berapa persen saja jadi dia langsung akses secara seluruhan dimana sekarang ini berkawal proses penyembuhan dan proses penyembuhan terhadap seluruh manusia nah seperti itu nah itulah kenapa penyembuhannya menjadi lebih signifikan jadi strategi untuk menjad C.A. adalah di presentilasinya pas ritme 24 ini kalau berdasarkan pengalaman saya kita presentilasinya pakai ritme 24 variasikan boleh pakai yang Wim Hof di 3-3-2-2-1-1 lalu slipkan dua kali atau tiga kali setelahnya dua rit atau tiga rit setelahnya untuk pakai ritme 24 nanti buktikan rasanya pasti beda sekali ada sensasi yang khas kemudian kita lanjut kemudian tentu saja PET scan pada C.A. didasarkan pada cara kerja glukosa itulah kenapa muncul pertimbangan bahwa oke glukosa ini sebagai penyumbang terbesar maka pasti dietnya harus diperhatikan maka disini pun ada disini ada ini saya tunjukkan disini ini slide ini saya pakai waktu saya presentasi di Palembang di rumah sakit YK Madira di hadapan tiga profesor dua PhD kemudian belasan spesialis dari jam 9 pagi sampai 9 malam nah ini dia oke ini 1,2,3,4,5,6 inilah bisa diakses semua dengan menggunakan peningkatan-pendekatan bisa olah nafas bisa jadi yang lain seperti misalnya membuat acid alkaline nah dikatakan disini acid alkaline balance treatment nah ini sudah jelas kan sering saya lho di ceritakan Pak Jarod bahwa olah nafas bisa meningkatkan pH maka Anda harus beli tas lakmus Anda harus beli pengukur pH dan sebagainya ya boleh saja tidak ada masalah bisa-bisa saja karena alkaline cancer cell juga merupakan salah satu bagian dari lapi komplementer kemudian ada juga poin nomor dua kills cancer with radio waves bisa enggak tubuh kita menghasilkan gelombang ini kita cari frekuensi oh bisa bagaimana contohnya saya akan tunjukkan salah satu video Anda silahkan nanti googling di youtube judulnya ini shattering cancer with resonance frequency ini profesor musik bahwa dia menggunakan frekuensi untuk menghancurkan organisme jadi dia mencoba berkali-kali bertahun-tahun gagal-gagal akhirnya ketemu dia menggunakan dua kombinasi antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi dia menyebutnya sebagai eleven harmonic yang sebelas kalinya yang sebelas kalinya frekuensi rendahnya kemudian frekuensi pingginya itu sebelas kalinya dari frekuensi rendah tersebut saya melihat ini saya ketawa dalam hati ini 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 bersekali diperjemahkan dalam teori napas ritme kenapa? karena sudah ketemu sebelas kalinya jadi kalau misalnya saya ingin bersepaket dengan teorinya profesor Anthony Holland tinggal saya cari frekuensi rendahnya berapa lalu saya kalikan 11 kalinya lalu mendapatkan frekuensi tingginya dan kalau di manusia frekuensi rendah itu ada di jantung frekuensi tinggi ada di otak begitu tinggal dikondisikan ya kan tinggal dikondisikan nah ini untuk magnetic resonance or bioresonance enzim terapi ini tadi sudah dijelaskan pada sesi terapi komplementer dan alternatif mengenai nutrisi-nutrisi vitamin nah ini juga enzim-enzim terapi juga masuk ke situ nah contoh enzim terapi itu nah ini dia misalnya enzim-enzim sifatnya protease proteolytik kita sebutnya begitu bromelain bromelain itu ada di nanas bagian tengahnya kemudian ada juga yang lain ini bisa dibaca ini bagian seperti komplementer dan alternatif medicine jadi bisa dipakai kemudian apa lagi misalnya ada poin nomor 4 membanjiri area dengan oksigen membanjiri area dengan oksigen oh ini sebenarnya jelas dengan menggunakan konsep latihan dengan menaikkan kita ke ketinggian seperti tekniknya Wim Hof kapal bati bastriknya gitu atau teknik nafas OPH nafas ritme kita membanjiri area dengan oksigen kok bisa tahu karena begitu oksigen tinggi pH-nya naik ya kan oksigen tinggi pH-nya naik karena rumus pH itu didasarkan pada persamaan Henderson-Hasselbal ya kan yang melihat konsentrasi dari CO2 dan ion bicarbonat jadi artinya kalau CO2-nya turun sedikit ya CO2-nya berarti otomatis oksigennya tinggi maka pH-nya pun pasti tinggi karena CO2 berkebalik dengan pH kok bisa begitu mas memang rumusnya begitu nah kita lihat ya disini konsep pH pada olah nafas nah ini dia persamaan pH dan olah nafas pH sama dengan 6.1 plus 10 dari ion bicarbonat dibagi 0,03 dikali karbon dioksida jadi kita ambil contohnya normal jika CO2-nya standar maka 74 pH-nya jadi asam jika CO2-nya dinaikkan dari 40 menjadi 80 maka dia turun pH-nya jadi 7,18 maka dia akan cenderung jadi asam semakin tinggi CO2-nya semakin asam menjadi basah ketika CO2-nya diturunkan dari 40 jadi 20 bagaimana cara menurunkan CO2 kalau di olah nafas hiperventilasi kan begitu begitu hiperventilasi CO2-nya turun ketika CO2-nya turun pelan-pelan pH-nya jadi naik nah itulah kenapa pada jurnal Wim Hof ini saya tunjukkan pada jurnal Wim Hof itu dia bisa menaikkan pH kok bisa seperti itu bisa memang dasar teorinya seperti itu ketika kita perventilasi maka otomatis pH-nya jadi naik nah ini dia nah ini adalah jurnal Wim Hof diambil dari pH dari arteri blood gas terjadi kenaikan pH 7,5 dan apalagi yang dimunculkan dari situ kenaikan adrenalin adrenalinnya di sini tinggi nah ketika adrenalin tinggi maka si adrenalin ini menjadi melimpah spike tinggi sekali dan ini akan hingga pada reseptor adrenergic pada sel ketika dia hingga pada reseptor adrenergic maka salah satu sifat dari reseptor adrenergic ini adalah untuk mengeluarkan natural killer cells itulah kenapa Wim Hof bisa dipakai sebagai alternatif untuk mengecilkan atau mungkin membunuh anomali cells seperti tumor histamium atau CA seperti itu nah itu lihat juga ini protein IL6 gitu kan IL8 itu turun IL6 IL8 itu termasuk TNF alpha tumor necrosis factor itu turun ini adalah protein yang sifatnya pro-inflammasi pro-inflammasi turun sedangkan IL10 ini naik anti-inflammasi itu naik anti-inflammasinya naik oke sama juga untuk berendam nah di berendam itu juga IL10 nya juga naik selain itu juga ada namanya heat shock protein heat shock protein itu protein yang bersifat antivirus antibakteri anti-kanser anti-peradangan gitu naik karena sejarahnya adalah dari kebakaran orang terbakar maka heat shock protein tubuhnya tersegera menyesuaikan dan ternyata lewat latihan dingin yang sangat dingin sekali makanya harus ekstrim itu ternyata heat shock protein juga ikut naik nah seperti itu kemudian apa lagi kortismonya turun hormon stressnya turun gitu kan kemudian apa lagi dopamine dia turun jadi banyak nah ini kalau kita hubungkan dengan yang tadi mengenai pH maka disuling jelas bahwa beberapa teknik nafas mampu untuk meningkatkan oksigenasi pada sel berarti membanjiri area sel dengan oksigen tetapi kalau didasarkan pada jurnal ini penelitian ini bahwa efektivitas ketika teknik olah nafas untuk menaiki kepinggian itu pada kanker paru-paru dan kanker payudara ini menurut jurnal tentu saja kita bisa mendasarkan pengalaman mendasarkan pengalaman dengan jenis kanker yang lain tetapi jika kita mendukai kanker paru-paru atau kanker payudara maka latihan teknik-teknik yang tadi saya sebutkan yang saya tulis di sini teknik Winhoff atau Bastrika atau kapal bati atau getumo atau teknik OPH ini bisa karena ini didasarkan pada tiga rangkaian yaitu hiperventilasi atau hypnopar simpatik yang disambung dengan hiperventilasi atau tanapas kalau adakah cara lain untuk menaikkan oksigenasi atau membanjiri bisa dengan buteiko dengan bernafas bernafas tipis misalnya begitu kan buang habis tahan ya buang habis tahan karena Winhoff itu kan rangkaian rangkaian dari hiperventilasi yang dilanjutkan dengan tanapas kalau buteiko hanya ngambil menahan nafasnya hanya buang tahannya efek yang ditimbulkan dari buteiko tidak sama dengan efek ditimbulkan dari Winhoff tapi sama-sama bisa membanjiri dengan teknik bagaimana dengan penjelasannya ini setiap kali kita makan buteiko ada yang sebut dengan oksigen depth oksigen depth itulah yang nanti ketika kita tarik nafas normal maka oksigen menjadi gila-gilaan sangat rapus sekali menjadi oksigen maka dampak dari buteiko itu salah satunya adalah timbulnya oksigen depth besar-besaran oksigen depth hutang oksigen dari sel ini akibat kita buang tahan tanpa didahului hiperventilasi maka kita tahan secara berkala karena mereka punya tabelnya ada control pause ada maximum pause dan sebagainya mereka punya uji berapa kemampuan buang tahan yang paling ideal menurut penelitian mereka ada tabel uji buteiko mengenai kemampuan menahan nafas versi mereka ini juga bisa jadi bisa orang-orang latihan buteiko sembuh dari CA bisa orang-orang latihan apa cepat seperti tersembuh dari CA bisa atau sebagai penurun gejala misalnya begitu atau untuk hasilnya memperkecil juga bisa karena masing-masing punya tujuan yang sama walaupun pendekatannya berbeda nah kemudian nafas-nafas yang diajarkan seperti nafas kemuning yang menjadi sangat lambat saya nyebutnya sebagai ritme super lambat tarik 25 misalnya tahan 25 buang 25 tahan lagi 25 itu berarti totalnya 100 detik berat sekali kita hitung 20 tarik 20 tahan 20 buang 20 itu sudah 1 RR per menit jadi artinya dia hanya bernapas 1 kali per menit dan ini diajarkan di kelas hari 1 jadi kelas hari 1 itu kita belajar di kelas saya kita belajar untuk melambatkan nafas melambatkan nafas hingga targetnya adalah 1 RR per menit dan ternyata saya baru tahu ternyata 1 RR per menit atau kurang itu di tempat lain istilahnya nafas kemuni di tempat lain jadi memang kayak gitu mirip-mirip hanya beda dari cara kita menjelaskan dan mengetahui bagaimana cara mengukurnya kalau di kita ada cara latihannya untuk kita bisa mencapai 1 RR per menit untuk diajarkan di kelas hari 1 makanya kelas hari 1 itu pelajaran mengenai nafas lambat kelas hari minggu pelajaran mengenai nafas cepat ini kita melindahkan seperti itu kenapa berdasarkan kriteria frekuensinya di dalam teori HRV itu nafas lambat itu ada pada frekuensinya parasimpatik dan very low frekuensi kalau HRV berarti RF dan very low frekuensi HRF kalau cepat frekuensinya parasimpatik ini high frekuensi dan ini semua bisa diukur dengan HRV seperti itu ini pengaruh gluposa jelas ya gluposa ini penyumbang terbesar itulah kenapa tadi saya bilang di etersi pratika jadi kalau disini menurut studi komplementar mengenai CA ini ini ada poin nomor 5 low sugar diet star cancer cell atau membuat lapar sel kanker membuat lapar sel kanker kelas pilihannya itu puasa sudah pasti puasa kemudian pola makan kita bisa pilih ketogenik atau ketofastosis yang sudah teruji saja yang foundernya menjalani yang gurunya menjalani ada juga namanya fasting mimicking diet atau FMD ini juga cukup menarik menggunakan konsep kalori ini bisa pilih antar ketogenik atau fastosis fasting mimicking diet juga bisa mas kan diet yang lain juga banyak tidak ada masalah atau misalnya pengen lebih spesifik seperti yang Pak Jatot bilang berdasarkan DNA-nya apa dia harus makan apa dia alergi terhadap apa IgG food-nya dia inflamasinya besar dari makanan-makanan jenis apa misalnya kayak daging ada ayam ada sapi ada ikan mana inflamasi terbesar mana inflamasi lebih kecil dsb jadi jelas fasting atau puasa itu adalah wajib bagi semua penderita CA tapi harus ikuti pada panduan orang-orang yang mengajari teknik puasa dengan baik maka berguruh pada orang-orang yang memang praktisi melakukan yang orang menjalani ketogenik ketofasosis tidak mungkin buncit tidak mungkin obesitas tidak mungkin kalau dia beneran jangankan untuk 3 tahun 6 bulan saja kalau dia ketogenik ketofasosis beneran pasti badannya enak dilihat tapi yang pasti starving cancer cell lewat puasa penurunan gula darah salah satunya bisa dengan kombinasi olah nafas yang pakai gerakan jadi balik ke sini jadi Wim Hof Basrika Kapal Bati G.T.M.O. atau TNI Kapas OPH menggunakan ritme 24 yang menggunakan plus gerakan harus pakai gerakan saat apa saat tahan nafasnya nah selalu gerakan karena dia akan melakukan pembakaran lebih besar pada gula darah semakin otot dipakai semakin banyak maka semakin dia menyebutkan energi lebih tinggi energi yang paling cepat dikonsumsi lo tubuh adalah pasti glukosa seperti itu maka jangan cuman diam saat napan imhof maka kalau di kelas saya itu di kelas napa cepat itu saya variasikan misalnya 6 rit atau 8 rit yang 3 rit tidak pakai gerakan yang 3 rit pakai gerakan seperti itu dan gerakan nanti harus dipilih yang menggunakan banyak otot jadi bisa isometrik bisa plyometrik bisa dynamic atau bisa menggunakan beban atau resin branding maka saya ada latihan khusus yang teknik OPH yang menggunakan beban nanti di Januai di Februari akhir jadi kita dapat semua disini termasuk satu lagi disini ada yang belum mengakses syaraf parasimpatik aksesing ANS poin nomor 6 terakhir mengakses ANS atau autonomis dan persisten secara otonom pertanyaannya bagaimana cara kita mengetahui bagaimana cara kita mengetahui syaraf otonom kita ini sudah terakses atau belum itulah kenapa nafas ritme hadir karena cuman nafas ritme yang bisa menunjukkan bahwa nafas Anda ini sedang mengakses secara otonom yang mana simpatik yang mana parasimpatik yang mana begitu karena itu ada definisinya ada definisinya enggak asalan enggak asalan kita bahas singkat sebelum kita tutup nanti lagi biar enggak terlalu malam masih jam 8 masih sore oke kita bahas disini ANS atau Sistem Syarraf Otonom Autonomic Neurosystem dalam digital teori HRV itu ada yang namanya PLF Very Low Frequency ada yang namanya Low Frequency dan High Frequency Frequency ya ini berarti kita bicara frekuensi ini kurang dari 0,04 Hz ini 0,04 sampai 0,15 Hz dan ini 0,15 sampai 0,4 Hz ini kita belum bicara global otak alpha beta dari TK gamma kita baru bicara sistem secara otonom nah kalau sudah ketemu ini adalah simpatik ini adalah parasimpatik jadi semua intervensi pada apapun yang mampu menghasilkan frekuensi antara 0,04 sampai 0,15 Hz itu pasti dia akan mensimulasi syarraf simpatik pada apapun intervensi yang mampu menghasilkan frekuensi antara 0,15 sampai 0,4 Hz maka pasti dia akan mensimulasi syarraf parasimpatik kalau sudah ketemu maka menerjemahkan menjadi nafas ritme jadi sangat mudah sekali kita tinggal cari ritme-ritme yang apabila kita kebutuhannya adalah mensimulasi parasimpatik tinggal cari yang frekuensinya berada antara 0,15 sampai 0,4 Hz contoh ritme 33 itu frekuensinya tambang sekali hitung dulu jumlah detiknya berarti detik tarik nafas detik buah nafas jumlah detiknya adalah 3 tambah 3 sama dengan 6 detik jumlah detiknya frekuensinya berapa? frekuensinya 1 per jumlah detiknya berarti 1 per 6 berarti sama dengan 0,17 kita bulatkan 0,17 0,17 masuk pada sini antara ini jadi ritme 33 masuk pada ritme parasimpatik berarti ritme 22 juga sama 2 tambah 2 sama dengan 4 1 per 4 berarti 1 bagi 4 0,25 masuk pada parasimpatik ritme 1-1 tinggal 1 tambah 1 sama dengan 2 1 bagi 2 0,5 berarti dia masuk pada ritme parasimpatik bagaimana kalau misalnya ritme 5-5 atau ritme 4-6 contoh misalnya ritme contoh lainnya biar jelas 5-5 berarti total sekretarnya 10 detik adalah 5 tambah 5 sama dengan 10 detik maka hertznya 1 per 10 sama dengan 0,1 hertz kalau 0,1 hertz dia masuk kemana? pasti dia masuknya ke LF ke sini karena kurang dari 0,15 maka ritme 55 akan mensimulasi secara simpatik termasuk turunannya turunannya maksudnya apa? yang total sekretarnya 10 detik berarti bisa 10 detik bisa 55 kemudian bisa 46 bisa 37 bisa 28 bisa 19 atau dikebalikan lagi 64 73 18 19 karena semua total sekretarnya adalah 10 detik bedanya yang ini rasio 1 banding 1 yang ini bukan itu saja yang 55 mensimulasi secara simpatik ini contohnya jadi cara kita memperjematkan AMS atau sesuatu secara otonom dengan teori HRK ini gampang sekali sekarang bagaimana kita mengakses yang kurang dari 0,04 contohnya misalnya kita latih dengan ritme super lambat ritme 15 15 15 15 15 berarti dijumlahkan saja 15 sampai 15 sama dengan 30 seperti 30 berarti 0,03 berarti ritme 15 itu akan mensimulasi very low frekuensi very low frekuensi disebut sebagai neurohormona ini sekarang ketemu cara mudah lewat nafas ritme mengakses sistem endokrin atau sistem kelenjar bagaimana caranya yakni dengan ini dengan mengatih ritme-ritme yang super lambat 15 15 kakas 15 20 20 kemudian 30 30 termasuk pembagian pada segitiga atau segi empatnya jadi contohnya bagaimana kalau misalnya 1 1 15 15 30 kalau segitiganya 10 10 10 sama-sama 30 ya kan ritme ritme rasio 1 1 30 30 berarti 60 kalau misalnya segitiga bagaimana 20 20 20 tarik 20 tahan 20 buang 20 atau tarik 20 buang 20 tahan 20 sama-sama 60 kalau segi empatnya bagaimana berarti 15 15 15 15 tarik 15 tahan 15 buang 15 tahan 15 itu juga sama-sama 60 kemudian masuk disitu misalnya dibikin 20 20 20 20 20 masuk di ritme segi 4 pada teori nafas ritme untuk rasio 1 jadi gampang jelaskannya termasuk yang sebut dengan water breathing itu adalah rasio 1 1 yang sebut dengan whisky breathing itu adalah rasio 1 2 jadi gampang kenapa whisky breathing karena dia buang napas lebih panjang dibanding tarik napas ini bisa semua dilakukan dan bisa sangat terukur dengan napas ritme bisa dapat semua 2 jam bisa panjang nanti saya balikkan ke Pak Jarop terima kasih Mas Kumbung teman-teman malam ini kalau saya baca pertanyaannya tidak tanya malah banyak pertanyaan ke saya pertanyaan yang sudah ditulis di atas pun tanpa sadar begitu presentasi sudah terjawab juga jadi yang saya mau sampaikan hanyalah teman-teman yang mau belajar lebih lanjut dan detail karena Mas Kumbung ini sudah puluhan tahun 90 jadi saya hitung tadi kalau dihitung dari merpati putihnya malah sudah 30 tahun dan ada alat-alat yang sampai untuk mengukur frekuensi dan lain-lain saya umumkan saja ada kelas yang 21 kali itu ada kelas yang malam itu ada yang mulai tanggal 1 Februari ada yang mulai 2 ada yang 3 ikut aja salah satu dulu lalu yang kelas Sabtu atau Minggu misalnya ikut salah satu menurut saya ada beberapa bulan lagi karena kalau saya bandingin ikut di Binghoff itu bisa sampai seribu dolar mahal sekali jadi kalau ikut saya pernah juga di kelas yang lain itu satu modul saya ikut 17 modul jadi itu murah dibandingkan dengan ilmunya dibanding juga kemo habis berapa ratus juta bahkan yang saya kenal itu kan orang kanker kanker kemo sampai 1 miliar habis itu pun 2 tahun 3 tahun kambuh lagi dan itu saya dorong teman-teman kalau yang serius tapi kan juga yang ini bukan soal gak serius betul-betul gak punya uang kan yang gratisnya ada kelas sukarela nya ada mas guru buka kelas sukarela saya betul-betul buka kelas gratis anda yang membayar ya sabikan waktu saya lebih anda bayar 2 juta 1 bulan saya pikir waktu saya lebih itu pun juga 10 malam saja dalam 1 bulan tapi yang gratis tiap hari loh Senin sampai Jumat saya berikan tiap pagi saya berikan di luar kota di luar negeri jamnya terbang pagi-pagi jadi silahkan belajar ini saya baca beberapa pertanyaan ini ada pertanyaan soal frekuensi itu beda frekuensi nafas kalau yang heard itu frekuensi audio jadi musik-musik tapi saya tanyakan aja saya paham jadi pertanyaan saya dulu waktu saya meriset ini bagaimana kalau data jurnal yang saya temui frekuensi tinggi sedangkan manusia secepat-cepatnya orang melakukan hiperventilasi cepat sekali 4 detik gak mungkin bisa lewat spesial dari itu paling mentok-mentoknya di 1-2 hertz dari ritme nafas secara teori maka kemudian saya belajar pada profesi Anthony Holland itu mengenai konsep musik jadi konsep musik disebut dengan harmoni jadi contoh misalnya ada piano saya main di nada C Pak Jaro duduk sebelah saya pianonya sama tapi Pak Jaro main di nada C tetapi oktaknya naik 1 atau oktaknya naik 2 bukan telinga kita tetap enak mendengarnya kenapa? karena kita mendengar harmoni frekuensi harmoni jadi frekuensi harmoni itu kita gak melihat bahwa antara C saya dengan C Pak Jaro itu berbenturan enggak dia ada menciptakan sebuah angka lain di situ ini membuat kita terhubung dengan frekuensi yang lebih tinggi atau frekuensi yang lebih rendah jadi ketika kita main pada ritme-ritme harmoni saya sebutnya sebagai golden ratio maka ritme itu akan terhubung dengan misalnya 10 hertz kita harus cari harmoninya dengan nafas kita jadi ibaratnya gini si cancer itu main di nada C dengan oktak seribu kali lebih tinggi gak ada masalah selama harmoninya sesuai dengan nada C rendah itu ada hitungan ada pelajaran lanjutan nafas ritme mengenai konsep harmoni ini dengan cara harmoni nanti ritme nafasnya bisa bersinggungan dengan frekuensi bumi bisa bersinggungan dengan frekuensi lain karena masing-masing frekuensi cuma resonans kemudian frekuensi-frekuensi semesta dan sebagainya itu karena kita tahu harmoni harmoni ini memang membuat rendah sama tinggi jadi saling terhubung kalau itu mas kalau yang frekuensi di youtube itu kan banyak ya judulnya musik meditasi kanker musik meditasi jantung tapi sama-sama kanker nih ada yang musik penyembuhan kanker 400 hertz tapi ada yang 1000 hertz kok bisa beda-beda ini kalau seperti itu kadang-kadang cuma gimmick aja sih untuk membuktikannya harus diuji dengan alat apakah betul dia menghasilkan frekuensi seperti klaimnya atau tidak kalau di saya memang olah nafas itu hanya mentok hanya mentok jika berdasarkan teori ritme secepat-cepatnya kita hiperventilasi paling mentok di 2-3 hertz saja secepat-cepatnya tapi kita mungkin secepat itu rekor manusia melakukan hiperventilasi atau dengan teknik bastrikiya pranayama itu sudah diuji ada jurnalnya itu 300an kali per menit jadi bayangkan jadi cepatnya tapi itu hanya yogi yang terlatih sekali yogi terlatih sekali jadi itu oksigen konsumsi nya naik sampai 300% kalau begini ada juga kan orang yang praktek dengan instrumen frekuensi tadi ada yang merasa nyaman ada yang geliang apakah yang geliang itu berarti tidak cocok ke referensinya maksudnya kalau pada seseorang itu makan hiperventilasi efek dari hiperventilasi adalah terkunci nya oksigen pada hemoglobin tidak dilepas karena tidak dilepas maka terjadi intermittent hipoksia pada jaringan makanya hiperventilasi itu menjadi salah satu tanda bagi orang-orang yang sakit parah makanya tidak boleh seorang agresif hiperventilasi agresif hiperventilasi itu tidak boleh maksudnya yang musik itu hanya sebagai soundtrack jadi nafasnya itu di kelas-kelas yang saya pernah tahu tapi saya tidak ajarkan jadi nafasnya biasa satu-satu atau lima-lima jadi pokoknya nafasnya normal tapi soundtrack yang dipakai itu style musik itu musiknya freksinya beda-beda nah ketika yang oke jadi sama sama kayak yang dipakai oleh ini dia Jody Spensa becoming supernatural jadi sama yang didikan Jody Spensa dia juga mengajarkan rimhoff tapi dengan background musiknya yang dipilih sedikitkan rupa yang sudah diteliti untuk mengaruh gelombang otak tertentu jadi ketika gelombang otaknya masuk pada tertentu jadi gini jaraknya adalah ini saya share screen saya lagi ini sebenarnya teori matematika standar misalnya ada dua himpinan dan B kita sepertinya begitu ya ada B disini ada nilainya 0,04 0,04 sampai 0,15 0,15 sampai 0,4 kalau disini ada 0,4 sampai 4 4 sampai 8 8 sampai 12 12 sampai 30 katakanlah begitu makin disebut dengan irisan adalah 0,4 irisan adalah nilai yang ada di kedua impunan maka ini irisan kesini 0,4 ada di kedua impunan nah ini ini bisa kita ganti ini adalah jantung ini adalah otak jadi yang ini adalah PLF dari low frequency ini low frequency ini high frequency ini adalah delta ini adalah beta ini adalah alpha beta gamma jadi dalam teori nepas ritme prosesnya penyatuan antara jantung dengan otak itu bisa dibuktikan secara hitungan di atas terutas dan secara pengujian alat jadi kalau kita menggetarkan jantung dengan frekuensi yang ada pada otak maka ini saling tersambung maka konsep ini saya sebut sebagai resonansi HF delta nah si otak ini kan gelombangnya tertentu bisa dipengaruhi oleh apa bisa dipengaruhi oleh pikiran kita oleh fokus kita termasuk oleh audio termasuk oleh mata oleh pandangan mata misalnya kita disuruh menonton tampilan yang sangat eye-catching atau mungkin sangat membius seperti berputar-putar atau apa kayak orang hipnotis maka dia mempengaruhi juga dalam otak termasuk audio jadi ketika pada sebuah workshop ada instruktur yang mengajarkan olah nafas berarti disana menghasilkan frekuensi pada paru-paru pada jantungnya kemudian ada audio yang juga diputar disana maka audionya itu menciptakan apa karena memang betul ada audio tertentu yang bisa menciptakan alpha misalnya seperti misalnya silva method silva method itu saya pakai ada di youtube saya silva method itu untuk gelombang alpha disini ada untuk menghasilkan gelombang alpha ini saya pakai audio yang bunyinya teman-teman nyebutnya sebagai ritme helikopter karena bunyinya saya juga pakai binaural beat yang 40 hertz karena 40 hertz itu ada penelitiannya ada penelitiannya yang saya ambil dari sumber itu ada yang silva method bunyinya ya cuman seperti itu jadi kalau ini di play ini bunyinya ya nah ini ini soft share-nya saya belum pakai audio saya share sound oke saya ulang ya jadi ini silva method bunyinya begini nah ketika kita dengarkan detailnya 2 dia akan menciptakan alpha jadi tanpa ritme pun dia sudah jadi arik nah dengan bantuan ritme maka kita berusaha menggetarkan mungkin 2 tertentu punya maksud tertentu nah di badan kita ini salah satu contohnya nah ini balik ke ini tadi persamaan tadi nah maka seseorang bisa memanipulasi memanipulasi dengan menggunakan audio untuk menciptakan apa pada gelombang otaknya ya kan menciptakan delta kan menciptakan tetakan nanti setelah itu berdasarkan karakteristik dari gelombang otak inilah nanti biasanya diarahkan oleh si instruktur itu misalnya anda harus bayang kan nah gitu kan berarti kemungkinan besar itu dia sedang membuat audio yang menghasilkan delta atau misalnya kalau narasinya sedikit berubah misalnya narasi-narasi yang sifatnya hipnosis maka biasanya sedang dipasukkan audio-audio yang gelombangnya theta dan sejenis itu nah ini pun kita resep makanya saya ada kelas khusus gelombang otak jadi bagaimana cara kita menunjukkan dan membuktikan kemampuan resonansi antara jantung dan otak kenapa seperti itu karena nanti kita lihat disini ini ada meditation love mindfulness and single coherence yang diteliti oleh institute of heartmate institute of heartmate nah institute of heartmate terkenal sekali dia penelitiannya lebih dari 30-an tahun dengan lebih dari berapa ratus jurnal berapa puluh jurnal disini bikin dan dia juga mengeluarkan alat dia mengeluarkan alat alatnya ini selainnya kayak gini ini saya punya ini saya langsung beli dari sana ini versi yang tertinggi IMWave Pro namanya versi tertinggi untuk mengetahui koherensi antara jantung dan otak kita untuk mengetahui antara jantung dan otak kita kenapa? karena dasarnya disini dasarnya disini kalau jantung dan otak itu komunikasi dengan berbagai macam cara dengan sistem saraf dengan hormonal bio-kemikal dengan pulse wave bio-fisical communication dan energetik dengan artur magnetik dan alat yang dibikin oleh institute of heartmate ini bisa membuktikan koherensinya jadi antara jantung otak itu nyeruot nggak? nyeruot nggak? jangan-jangan memang kita sih merem-merem melakukan nafas tapi sebenarnya pikiran dan rasanya kacau dia bisa baca itu dia bisa baca kekacauan itu dan dia bisa baca keharmonisannya juga jadi kekacauan dia bisa baca keharmonisannya dia bisa baca variabelnya ada jadi yang seperti ini saya pakai sehingga ketika pasien itu datang privat ke kantor kemudian saya tempelin aja setelah saya tempelin ya coba Bapak lakukan misalnya MBSR kalau dia masih kacau ketahuan skornya pasti kecil kalau dia kacau kecauan skornya pasti kecil saya suruh pakai apa yang dia yakin terserah kalau misalnya dia sudah mentok baru saya kasih tahu gini caranya mengkondisikan cara mengkondisikan pikirannya begini cara mengkondisikan perasaannya begini cara mengatur ritmonya begini supaya pikiran perasaannya menjadi selaras lalu skornya naik secara drastis seperti itu nah jadi ini adalah bagaimana cara kita menalar konsep tersebut dengan nyawiji atau penyatuan antara pikiran dan niat kita dan ternyata di luar sana sudah ada orang yang berpikir dan membuat alatnya saya tinggal pakai dan alat yang saya tunjukkan ini yang heartmate ini ini dipakai sama Joe Dispenza dipakai sama James Nestor dipakai sama Bruce Lipton kemudian dipakai juga sama banyak film-film di luar sana Greg Brayden yang sering kita dengar pakai juga sama begitu saya lihat wah dia kenapa pakai risetnya tuh kokoh sekali nah seperti itu seles ya silahkan oke beberapa pertanyaan beberapa pertanyaan yang ini ya yang banyak di chat ya prosinya dimana ininya dimana di WA Grup Olah Hidup Sehat di WA Grup Olah Hidup Sehat tadi pagi sudah dipos mengenai link Zoom malam ini dan juga ada kelas yang suka rela ya ada tiga jenis kelas lalu baru saja ini sambil Zoom ini saya post lagi kelas yang Sabtu dan Minggu ya baik flyernya ataupun captionnya dan nomor WA-nya Pu Intang jadi teman-teman silahkan buka di WA Grup Polah Hidup Sehat kalau belum ikut nah itu dia saya agak bingung kadang-kadang tau link Zoom ini dari mana memang kan WA Grup Olah Hidup Sehat ada jaringannya termasuk jaringannya Polah Hidup Sehat tapi yang paling pasti di post itu di WA Grup Polah Hidup Sehat kita ada WA Grup lain yang merupakan sebenarnya kelas lanjutan jadi jangan ikut kelas lanjutan kalau belum ikut kelas dasarnya misalnya apa tuh kelas kanker WA Grup WA Grup kanker WA Grup Diabet WA Grup Tulang Saraf lalu Holistik nah ini udah gak jadi olah nafas lagi gimana mau sembuh isinya WA Grup kanker lebih banyak cerita-cerita yang butuh info memang boleh info soal obat herbal harganya mahal beli di mana beli di sini ada yang jual juga tapi gak apa-apa teman-teman kan juga butuh atau butuh yang kayak PHS mau kemo kita kan juga saya kan tidak melarang kemo kalau ada yang mau sembuh tanpa kemo tanpa radiasi kan sudah ada beberapa orang yang sembuh ada dasar teorinya kenapa bisa sembuh jadi kalau mau coba diikuti atau yang paling moderat kan saya sering bilang begini teman-teman kena kemo kena kisium meremehkan cuma stadium 2 yang 4 sembuh tapi kalau mau moderatnya itu misalnya disuruh dokter kemo tanya aja kapan saya harus harus kemo boleh gak 3 bulan lagi dokternya bilang kalau 3 bulan lagi bulan depan kamu mati ngomong maaf mati panggil Tuhan kalau ada waktu 3 bulan lagi coba olah nafas tiap 3 jam sekali caranya gimana ininya gimana udah dijelasin di modul tiap pagi dijelasin silahkan disimak mau nanya saya lagi dateng aja log in di pagi hari nanti kita jelasin juga walaupun kalau mau diikuti modul-modulnya itu sudah ada boleh hanya wivov ya gak boleh wivov itu nafas cepat makanya kan selalu saya bilang malam hari MBSL-MBCT atau whisky breathing whisky breathing itu yaitu nafas 2-4 itu tarik 5 buang 10 tarik 4 buang 8 wah nyaman banget itu langsung nyaman kan syarafagus nyaman kalau saya itu langsung tidur kadang baru 5 menit aja udah tidur bahkan bisa terbang 7 jam udah kalau saya di pesawat udah 2-4 itu ritme itu langsung makan itu tidur 7 jam mendara transit terbang lagi tidur lagi 8 jam lagi pulas tidurnya deep sleep gak ada jet lag seger ini badan makanya terbang sana terbang sini terbang mau ke menadul mau ke medan rasanya cepat karena sambil tidur pulas jadi itu semuanya ada tapi sekali lagi saya ini kalau kayak dokter kayak dokter umum Mas Gunggung ini dokter spesialis Mas Gunggung ini dokter spesialis dan jam terbangnya udah lama makanya dan juga saya gak ada waktu untuk jelasin satu-satu ada kelas khusus makanya saya rekomen silahkan teman-teman belajar lebih lanjut lebih spesifik mungkin saya lebih kayak mengendorse ada teman di Jepang tapi dia orang Indonesia ikut saya dari gula 400-an 300-an ya udah 150 120 ikut Mas Gunggung dia bilang Pak Jarot gulaku stabil di bawah 100 itu seneng banget waktu ikut saya aja udah seneng kenapa? karena makin detail makin detail sebenarnya kalau Anda ikut PHS pun asal ikutnya rutin tiap hari praktek dietnya dikerjakan Anda akan stabil lepas obat pun bukan hal yang mustahil tapi sekali lagi memang orang belajar itu kalau saya kan di pola hidup sehat ini kan kita panggil-panggil juga guru senci saya panggil guru cikung saya panggil saya mulai mendalami taiji dan sekarang itu yang tadi Mas Gunggung ceritain itu nafas bayangan dan gerakan disinkronkan saya baru nyoba berapa minggu enak banget ketagihan sekarang bisa nafas 2-4 sambil tarik buang pelan-pelan puter musik yang tadi kita udah praktek itu dengan gerakan dikombinasi dengan gerakan otaknya dapet lenturnya dapet yoganya dapet nafasnya dapet tapi ya sekali lagi ya itu butuh waktu untuk latihan kalau di kita juga ada untuk main fokus tapi versi modifikasi dari irisan antara pas ritme dengan merupakan putih seperti misalnya kita pake buban-buban ini pas berat jadi ini ya kita bisa buktikan bahwa otak kita bisa didesain untuk ini saya sering kasih analogi begini jika Anda tidak mampu saja ngangkat seperti ini menahannya selama 1 menit beban seperti ini gimana Anda bisa menyelesaikan beban-beban masalah lebih berat cuma 2-3 kilo aja nggak bisa latinya simpel sekali latinya cuma disuruh begini aja diem aja setelah diem aja yang nanti makin-makin beban makin dinaikkan cuman diem aja ini kan teori sederhana kalau kita gini sebentar kan orang kuat tapi kalau lama nggak bisa tapi kalau nggak dilatih pikirannya dilatih keyakinan bisa jadi bisa tapi ini rasional yang ini semua dinaikkan dari ini yang di tangan saya ini 16 kilo 16 kilo 8 kanan 8 kiri ini nanti yang kita instruktur biasanya yang instruktur utama itu adalah pakai yang seperti ini jadi mereka harus kuat kemudian ada juga jenis-jenis yang main trainingnya model seperti ini ini juga diadopsi dari latihan-latihan yang seperti kita lakukan untuk pikiran jadi kalau kita nggak bisa lengkungkan seperti ini ya kan ada latihan di mana orang meniti apa namanya meniti api ya sering ya kan dipasang jalur api atau beling beling ini lebih gampang ini lebih gampang lengkungkan saja dengan pikiran dengan keyakinan ototnya nurutnya itu tekniknya itu tekniknya itu caranya ini salah satu contoh nah kemudian kita itu orang paling suka untuk menguji leng paling suka menguji leng jadi kayak ini saya nguji lab saya yang benar-benar kelihatan di layar di layar kelihatan ya ya kelihatan oke jadi saya nguji lab saya kemarin di bulan sember ini saya memang tidak diabetes karena kurang dari 5,7 maka saya ajarkan ini saya menggunakan pendekatan yang saya ajarkan di kelas otofagi ini mengikut kelas otofagi saya ajarkan diantara sekian puluh olah nafas satu-satunya ada pola makan hanya kelas otofagi sisanya murni olah nafas semua jadi saya agak berbeda pendekatannya gitu kan saya bilang makanya kalau agung ini saya kalau belajar pola-pola dan sebagainya ya kephs aja saya bilang gitu karena saya cuman mampu ngajarin olah nafas tapi secara detail tapi kalau misalnya ada ini ada itu segala macamnya silahkan tetap jarot itu ada banyak webinar-nya atau bisa ikut workshop-workshop-nya nah kemudian mineral juga normal hscrp-nya adalah resiko inflamasi resiko inflamasi itu artinya ada kenaikan inflamasi disebabkan oleh faktor-faktor misalnya masalah fisik atau glukosa yang terlalu berlebih dan sebagainya dan termasuk vitamin D ini saya sangat jaga betul vitamin D di era sekarang ini harus super ini harus di atas 100 di bawah 150 ini saya selalu jaga karena ini yang membuat stabil sekali stabil sekali pada setiap ketemuan karena saya ini orang yang berisiko orang yang berisiko ketemuan dengan orang banyak yang saya nggak tahu dia bawa virus atau nggak saya nggak tahu dia bawa covid atau nggak maka vitamin D saya harus tangguh karena ini proven by science D3 ini ketika berkecukupan di badan maka mempercepat pemulihan pada masalah paru-paru meningkatkan imunitas dengan luar biasa karena dia D3 adalah hormon yang sifatnya precursor terhadap jenis hormon lain maka dia akan mempercepat untuk meningkatan produksi hormon-hormon yang pada saatnya untuk dimunculkan pada saat itu tidak kekurangan misalnya serotonin harus keluar 10 tapi karena D3 nya cuma kecil jadi serotonin hanya keluar 3 atau 4 tapi kalau D3 nya cukup 10-10 nya serotonin berhasil dibentuk nah ini salah satu contoh saja gimana saya senang sekali untuk memunculkan hasil-hasil lab untuk penyemangati peserta begitu sama kayak Pak Jarot saya D3 nya begini karena kita adalah contoh kita adalah contoh karena kita adalah yang mempromosikan ini metodenya gue adalah contohnya maksudnya contohnya orang contohnya kita sendiri sebagai praktisinya makanya ya ini contohnya dari UJ Lab nya dari D3 nya dari apa segala macam karena kita menjalani jadi tahu rasanya nah akhirnya kita begitu sih oke ini karena waktu saya mungkin minta pesan terakhir aja dari Mas Gunggung kalau saya kan sudah sering dan teman-teman bisa tanya saya tiap hari Senin sampai Jumat setiap jadi karena ini topiknya topiknya CA makanya bagi peserta CA teman-teman CA saya ada 5 video di Youtube yang berhubungan sama CA mengenai CA dan stress itu yang 4 tadi stress and belief stress and positive mindset stress and bias optimism dan stress and helping people nah ini dipelajari betul lalu dikerjakan kenapa? yakinannya harus kuat kemudian mindsetnya harus positif kemudian jika dia ketemu dengan stressor yang existent unpredictable kemudian uncontrollable maka harus membangun satu set latihan yang bagi dirinya sendiri dalam untuk stress yang dia harus lalu jadi pemenang contohnya bagaimana? misalnya kita ambil contoh Wim Hof misalnya contoh paling gampang tahan nafasnya berapa? 60 detik saya belum kuat oke mulai dari staff yang pertama lalu menang di situ artinya bisa kuat di situ jadi kita ngomong dalam hati oke repetisi pertama rek pertama ini saya akan tahan nafas 45 detik dan berhasil berarti kita jadi pemenang pada 45 detik yang kedua naikkan 5 detik intermittent stressor naikkan sedikit ya rasional aja tiga detik sampai 5 detik lalu kita jadi pemenang lalu street yang ketiga naikkan lagi tiga detik lalu kita jadi pemenang terus begitu di kelas saya ada latihan S rendam di S hanya tangan saja sama kaki tapi gak sebenarnya badan manfaatnya sama jadi saat masuk kita mulai dari beberapa detik lalu naik naik terus begitu sampai nanti kita punya adaptasi fisiologis yang bagus terhadap stress-stress kecil itu untuk melawan stress yang besar nah itu strategi kemudian yang keempat adalah helping people jadi banyak-banyak membantu orang pada pikirannya lewat pikirannya mungkin lewat penaganya mungkin lewat biaya mungkin kalau kita sedang berkecukupan rejeki dan seterusnya helping people nah baru berikutnya adalah yang tadi aspek yang saya jelaskan yang enam tadi mengenai membanjiri sel dengan oksigen kemudian mengakses syaraf otonom melaparkan sel kanker kemudian enzim protein vitamin dan sebagainya dan satu lagi mengenai alkalinitas sel itu silahkan diperhatikan dengan cara-cara yang benar dengan cara-cara yang benar kenapa karena masalah PH ini juga sensitif walaupun dia tidak ada biomarker yang berhubungan utama dengan CA justru CA itu biomarkernya adalah yang berhubungan dengan HRV jadi CA itu biomarkernya itu berhubungan dengan HRV jadi kalau di saya itu saya menggunakan pendekatan HRV untuk ini singkat ya mengetahui prognosis prognosis yakni berdasarkan nilai pergerakan dari SDNN nilai pergerakan dari SDNN jadi ada parameter di HRV itu yang sebut dengan SDNN nah ini semua di uji jadi SDNN pada pasien CA itu tidak boleh kurang dari 20 jadi setiap kali 25 menit untuk diukur pakai untuk ukur HRV kontrol SDNN sama kayak pacar kontrol PH kalau ini kontrol SDNN jadi SDN di uji setiap hari pagi bangun pagi harus terus-murus progresif naik nah ini harus ada yang seperti itu harus ada parameter yang membuat kita jadi tahu bahwa yang kita lakukan itu ada progres ada progres yang ukur tidak cuma subjektifitas di badan HRV-nya dilihat kemudian stress dikontrol inflamasinya jadi yang poin-poin yang 6 tadi starving cancer aksesor otono membandiri oksigen dengan membandiri sel dengan oksigen proteolytic atau terapi enzim kemudian ada lagi mengenai alkalinitas dan sebagainya itu diperaktikan semua nah kalau di saya semua saya bisa lakukan dengan penekatan olah nafas kalau di pajarot itu lebih kompleks lagi ada pola makannya ada jus-jus pronya ada banyak sudah tinggal diikuti saja kalau butuh yang lebih detail mengenai kenapa nafas harus begini begitu tinggal ngintip-ngintip sedikit saja ke nafas rukno setelah itu berjuang saja karena pada dasarnya kita akan dicatat sebagai orang yang sedang berjuang yang meratapi nasib mati banyak meratapi nasib karena cancer mati yang berjuang mati juga banyak tapi yang berjuang lalu sembuh juga banyak tidak kalah banyak kita tinggal dicatat sebagai orang yang dimana saja masalah kesulitan tinggal ngomong intan itu baik kalau misalnya tidak punya kita arahkan untuk begini versi free-nya saya ada di youtube saya tapi ini agak jauh saya ada lebih dari tiga puluhan video yang versi free tapi karena ketutup sama teori-teori jadi mungkin orang malah scroll ke bawah bisa dicari free session itu banyak sekali di video saya sudah mirip-mirip saya ke pajar tapi itu tiga tahunan lalu kemudian saya bagi-bagi beberapa segmen kalau yang pengen profesional di kantor karena kita alat yang lengkap ukuran lengkap itu saja kalau tidak kita di dicatatat sebagai orang yang sedang berjuang mudah-mudahan perjuangan itu menuju kesembuhan yang diharapkan jadi kalau motonya di UMD itu adalah jangan menyerah jangan terserah selama masih di setarikan kelas berjuang seperti itu oke terima kasih mas tunggung untuk pelajarannya malam hari ini saya akan tambahkan sekaligus menjawab ada pertanyaan ini ya saya pibok dua saja tiap hari 6 rate bisa sembuh atau cukup jelas tidak cukup tadi mas Gunggung menjelaskan untuk ritme yang 2-4 itu nyasar ke syaraf yang bagus itu jauh lebih kuat sampai 90% makanya Wim Hof sendiri itu saya ulangi lagi dia mengajarkan tiga pilar utama satu breathing teknik dua ice batting tiga mind focus nah itu tiga-tiganya diajarkan oleh Wim Hof kalau mau sembuh tanpa pakai motan paradiasi autoimun sembuh sklerosis sembuh udah di kursi roda dikotongin ke rumahnya Wim Hof mereka lepas kursi roda lepas tongkat nah breathing teknik itu saya sebut Wim Hof 2 Wim Hof 2 sendiri itu nggak bilang ini metode Wim Hof 2 gitu nggak ada bahkan Wim Hof 1 itu nggak ada Wim Hof 2 itu ya breathing teknik kalau Wim Hofnya bilang lalu ada mind focus nah sekali lagi mind focus ini jarang di upload di Youtube karena itu kelas berbayar nah yang mind focus itu yang powernya untuk kesembuhan itu luar biasa maka tadi Mas Mungun jelasin jadi memperkuat gitu ya teman-teman yang 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 ritme 2-4 itu nyasar ke vagusnya itu 80% gitu ya makanya kalau di tempat saya gitu ya yang mind focus ini diganti MBSR MBCT namanya karena kalau saya pakai nama mind focus ya saya salah karena itu nggak boleh diajarkan ulang ya kalau mau ngajarkan ulang harus ada bukti-buktinya kan mana sumbernya kan gitu nah kalau MBSR MBCT kan saya bisa tunjukkan sumbernya ini sumbernya ini lalu orang MBSR dibawa ke rumah sakit di scanning otaknya otaknya berubah ya karena memang itu nyasar ke pusat saraf gitu bahkan kalau ada simak modul-modul MBSR MBCT kan saya tunjukkan bagaimana orang bermeditasi sama John Kabat Sin diteliti lalu dilihat ritme syarafnya ritme otaknya sampai para dokternya bingung dikira alatnya kayak kacau bahkan otaknya bisa seperti umur orang 80 tahun kayak otaknya orang 25 tahun jadi memang dahsyat sekali gitu loh ya nah itu kan MBSR MBCT serinci gitu ya dalam serial-serial seperti olah-olah rasa olah pikir itu ada serial inner healing 1, 2, 3, 4 self image karena memang itu tadi ya sambil berolah nafas kognitifnya bahkan mindsetnya otaknya konsep hidupnya itu diterapi nah itu kalau menggunakan ilmunya yang sering saya sebut di workshop ya teman-teman mungkin gak nyimak modulnya gitu ya atau belum itu kalau ilmunya kesembuhannya Dietrich Klinghart Dr. Dietrich Klinghart itu kan punya pelajaran mengenai 5 level kesembuhan jadi yang namanya diet makan cari yang non-GMO yang antioksidan tinggi itu level kesembuhannya cuma 10% paling bawah malah tapi begitu mulai mengolah energi senci meditasi energi tubuh itu malah naik 15% tapi level kesembuhan dari mental tubuh mental itu diatasnya lagi nah menyasar pada kesembuhan dengan kekuatan dari mental itulah sebenarnya jenis-jenis MBSR MBCT kalau di PHS namanya dimana ketika yang disasar kesembuhan mental teknik bernafasnya adalah bisa water breathing yang memang nafas satu-satu atau nafas segitiga atau malah whiskey breathing karena mengkombinasikan antara dari segi teknik nafasnya sama kekuatan batinnya karena kalau John Kabat-Zinn memang Mas Gunggung pendekatannya ritme John Kabat-Zinn karena dia dokternya psikiatri dia memberi alasan-alasan mengenai kekuatan batin jadi misalnya orang itu tarik nafas maka simak modul saya judulnya keajaiban nafas lega ritmenya sama-sama satu-satu tapi waktu buang itu lega lega kayak orang selesai tugas itu aja kalau penelitiannya John Kabat-Zinn udah beda banget hasilnya kepada dampak parasimpatetik nervous system dari pendekatan psikologis bisa pendekatan dari ritme semuanya nanti semua penjelasan ini saya harapkan membuat teman-teman pada pemahaman yang lebih menyeluruh tapi kalau kebetulan ada yang tanya tapi tanya jabri ke saya teman-teman yang lain nggak bisa baca pertanyaannya adalah saya Wimbok 2 saja tiap pagi apa cukup nggak cukup apa bisa masalah jantung kalau pengalaman beberapa orang ada yang masalah jantung karena Wimbok itu kan memberikan stressor walaupun stressor yang terkendali kita latihan beban itu stressor untuk otot dia berreaksi memperbaiki diri regenerasi sel maka harus istirahat cukup makan protein dikasih stressor nggak dikasih istirahat ototnya mengecil atau kalau dalam pelajaran-pelajaran gym fitness itu malah pelatihnya bilang jangan lebih 60 menit lu lebih dari 60 menit ototmu stress malah mengecil mengerut jadi ada batasnya maksimalnya nah Wimbok ini kalau bicara breathing teknik yang Wimbok yang saya sebut Wimbok 2 tapi Wimbok itu tidak hanya Wimbok 2 dia ada mind fokus itu memberikan stressor yang hipoksia yang adrenalin makanya banyak orang yang pas waktu Wimbok itu denju jantungnya berhentak keras nggak masalah itu kan hanya jangka pendek memang sengaja tapi kalau olah nafas pagi siang sore malam Wimbok terpus Wimbok saja nggak ngajari begitu jadi Wimbok sendiri nggak ngajari ada mind fokus maka jangan kalau terus-terusan nanti malah kayak dikasih stressor tapi berlebihan otot kasih stressor berlebihan mengecil jantung untuk sementara denju jantungnya dipercepat supaya darah dilancarkan dilancarkannya pas osginya penuh saturasnya 100 waduh muter dengan cepat bagus tapi kalau denju jantung dipaksa cepat-cepat terus misalnya atau hipoksia berkali-kali lebih sering daripada biasanya ya tentu malah justru bisa menjadikan aritmia aritmia itu nanti hasilnya apa begitu udah 2 bulan Wimbok terus kok sekarang saturasannya fluktuatif nah itu kena fluktuatif saturasi jadi dalam badan normal begitu pasang koksimeter jadi takut sendiri ke 80 ke 90 kenapa saturasannya fluktuatif itu sebenarnya jantungnya yang fluktuatif jadi darahnya nggak lancar karena darahnya nggak lancar saturasi fluktuatif makanya kan berkali-kali ya saya kasih peringatan baik di WA Group di Box Shop kan masalahnya banyak teman-teman ini ikut WA Group tapi tidak buka klik videonya padahal saya udah jarang workshop seperti ini semua yang pernah direkam saya tidak workshop lagi mohon maaf karena saya gak punya waktu ya jadi yang saya bikin lanjutan karena kalau yang direkam ini ya panggil Mas Nunggung direkam panggil dokter Elisabeth Subrata direkam ngajari rempah-rempah direkam tapi saya yang ngajari olah nafasi sendiri sudah nggak ada workshop lagi ya jadi tinggal saya post aja ini BIMBOV 1 ini BIMBOV 2 ini body scan ini inner healing ini MBSR terus ini sekolah kehidupan nah itu teman-teman simak ya kalau nggak disimak ya nanti bisa begini nih sudah berapa bulan atau berapa minggu cuma BIMBOV 1-2 terus gitu ya nanti ya pasti hasilnya nggak maksimal karena tadi yang dikasih pengaruh pada empat jenis sarafagus saraf tadi parasimpatitik tadi rata ya tetap tetap membaik pasti membaik itu tidak akan membuat tapi pada beberapa orang tertentu ya tergantung kondisinya misalnya penah COVID penkenah asma pasang ring jantung nah dalam hal seperti ini biasanya ada dampak yang negatif karena kondisinya berbeda karena saya pernah ada peserta yang ngontak saya gitu kan waduh jadi fluktuatif atau malah satu saya turun nggak bisa naik-naik nah tetap bisa diselesaikan ya tetap bisa dikembalikan ya kembalikannya gimana ya belajarlah modulnya itu semuanya karena modul ini memang ada ada keuntungannya masing-masing apa keuntungannya nafas pelan apa keuntungannya biski breading apa keuntungannya MPSR olah hati itu dijelaskan semua di masing-masing karena saya itu ada 17 modul modul 3 aja ada ABCD SMPG karena begitu inflamasi 1 jam sendiri jelasinya Vim Hof dan stroke 1 jam lagi jelasinya gitu ya maka teman-teman harus belajar ya benar-benar saya dorong kalau teman-teman ikut camp bayar ya itu sebenarnya yang dijelaskan sama kalau teman-teman gak mau bayar semuanya yang disimak aja itu satu persatu udah sembuh 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 ya percaya saya sembuh kenapa lengkap asal memang memang jadi banyak banget ya maka kalau saya menyarankan kan kalau yang mau betul-betul mau sembuh nih tinggalkan namanya WA Group SMP SMA alumni tetangga udah tinggalin semuanya Anda fokusnya satu WA Group bahkan tinggalkan juga WA Group kanker, diabetes Anda tinggalkan pun gak masalah ya holistik Anda tinggalkan Anda fokus aja di PHS tapi setiap modul Anda simak setiap modul Anda simak walaupun kayaknya ini kok inner healing gitu ya apalagi family healing gitu Pak, saya ini sakit kanker Pak bukan sakit keluarga kanker itu karena hormonnya gak teratur hormonnya gak imbang kanker membelah error bahkan ada yang dicampur kanker sama autoimun terjadi membelah error kenapa membelah error membelah errornya karena hormonnya kacau hormon kacau kenapa karena jiwanya kacau nah jiwanya kacau kenapa ya disakit terus sama suaminya nah kalau ini gak dipulihkan nanti sembuh kambuh lagi sembuh kambuh lagi apalagi tadi kekuatan batin itu kalau ilmunya detrickling heart itu pengaruhnya bagi keras teman luar biasa maka itu pun harus disimak ya atau misalnya tadi harusnya kanker itu kan gak ada selama natural killer cell bekerja karena begitu ada cell yang membelah error entah minyum kista kanker tumor dihancurkan sama natural killer cell itu saturn tubuh yang Tuhan ciptakan luar biasa tapi natural killer cell ini mogok gak kerja nah ada banyak cara untuk mengerjakan atau listat sistem imun namanya autopagi deep sleep ya kita hiperventilasi tapi juga ini gak cuma satu cara tapi kalau semua cara udah gagal ya itu penjelasannya congkabatsin menghubungkannya ke psikologi dan batin ketika ada kecewa kepahitan gak bisa mengambuni itu satpam natural killer cell itu mogok gak kerja jadi ketika kita ketemu semua ilmu harapan saya dengan menyodorkan semua ilmu yang saya pelajari ya gini loh ada orang yang tanpa ini aja sembuh nah kalau gini ini semua ilmu kita kasihkan gitu ya tapi teman-teman tolong di simak ya supaya nanti melakukannya itu dengan keyakinan sehingga kalau makanya yang kalau saya ambil contoh itu ya Pak Bawur Untuh dia 30 tahun gak relap gak kampuh kenapa ya Pak Bawur Untuh juga ngajarin mengenai olah nafas olah hati olah pikir mengampuni forgiveness ya John Kabat Sin ada John Kabat Sin itu ada modul-modul kasih sukacita forgiveness let go atau ikhlas itu modul-modul dari John Kabat Sin yang saya ubah dengan nama-nama berbeda tapi kan saya bilang ini asalnya dari John Kabat Sin karena memang esensinya dari situ nah itu berhubungan banget sama namanya sistem imun natural killer cell sehingga sehingga gak cukup menyembuhkan kanker hanya dengan diet itu perlu bukannya gak perlu diet makan organik GMO tapi itu hanya 10% kalau menurut ilmunya detrix klinghart obat itu tubuh fisik itu pengaruhnya pada semua cuma 10% 10% itu bagus penting juga tapi kalau maksudnya gini bukan diabeikan makanya sehat hatinya sehat tujuan hidupnya sehat tadi Mas Bungungung dia bilang suka nolong aja umur panjang saya makin yakin 120 tahun amin semuanya Pak semuanya nonton juga jadi ya paling gak sekarang umur saya secara umur metabolisme umur saya udah 34 kalau Anda dengerin webinar-webinar tahun yang lalu saya pasti ngomong di 44 turun 42 turun 40 turun 48 visceral fat saya turunkan rute saya makin hilang jadi ya otot saya bertambah orang umur 50 tahun 50 tahun biasanya ototnya mengecil mengecil otot 1% fungsi tubuh turun 3% makanya teman-teman saya ajakan yang ringan bahkan gak pakai alat gak pakai barbel tapi tadi ada gerakan pelan yang melatih otot kalau pakai beban yang saya ajarkan kan alat yoga itu yang tali strap dari mulai yang tipis dulu karena emang PHS ini unik ada ya keluarga muda ada ya 80 tahun mau diajari barbel kecetit teman-teman simak aja itu diajarkan semuanya demikian juga kita belajar bodi stretching teman-teman simak yang dari saya undang Pak Lawardi itu modul dasarnya atau yang ajari ginggong jikong Pak Prasta kalau kita kombinasi dengan gerakan taiji akhirnya harapan saya kali ini akan membuat kesembuhan kita itu makin cepat makin cepat kalau saya itu yakin pasti ya cuma seberapa cepat kan masalahnya gitu apa bisa sebulan apa dua bulan tiga bulan enam bulan terus laun tapi arahnya yang penting udah bener kalau arahnya bener itu ya apalagi dikombinasi boleh minum obat Pak ya boleh saja minum obat nggak rusak saya juga kalau pergi-pergi keluar kota luar negeri diajak makannya enak-enak terus ya antara antara ketat atau minum obat dikit saya biasanya saya pilih minum obat dikit tapi happy tapi kemarin ke Amerika tiga minggu saya pulang umur dari 38 balik 44 betapa pesatnya ya pengaruh makanan ya pada umur biologis ya emang karena semua indikatornya naik visual fatnya naik jadi kita itu kalau udah tua jangan gendut perut gendut lemak lemaknya sedikit ototnya tinggi pasti di tes umurnya muda di tes pasti umurnya muda karena saya kan berjuang untuk bisa bertahan kalau bisa mencapai 30 tahun minimal ya bertahan di 34 33 lah saya mau pertahankan itu terus jadi ya makanya ya itu harus bisa diusahakan ya oke karena sudah cukup malam ya waktunya sudah habis tapi ini bertahan 240-an orang nanti ya rekamannya kita post di WA Group sekali lagi terima kasih Mas Gunggung selamat selamat Pak Jarop terima kasih semuanya semuanya dimudahkan dilancarkan diberkati kita berpisah saya akan upload rekamannya kita bareng-bareng untuk di saya stop end ya selamat menikmati selamat menikmati